Cafetaria yang bersih dan nyaman dengan harga terjangkau, Bank BNI, Tempat Ibadah, Taman Seni dan Plaza UKM sebagai tempat mahasiswa bercengkrama, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya yang tentunya lengkap dan nyaman. Yang bersih dan nyaman dengan harga terjangkau, Hai, kamu tahu nggak sekarang kita ada di mana? Ya, ITL Trisakti tidak hanya berlokasi di Cipinang, Kebunan saja lho, ITL Trisakti juga berlokasi di Kampus Rawasari, Jakarta Timur. Di Kampus Rawasari ini berfokus untuk pergiatan belajar mengajar para mahasiswa megaster dan dokter. Di sini terdapat berbagai fasilitas laboratorium yang sangat lengkap, khususnya untuk para mahasiswa teknik lho. Mulai dari laboratorium hidrolika, Laboratorium listrik, Laboratorium mekanika tanah dan fondasi, serta laboratorium lainnya dengan fasilitas yang memadai untuk mahasiswa teknik. Pokoknya, fasilitas yang mereka itu sangatlah lengkap untuk menunjang kesuksesan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Keren banget, tak? Gimana? Sudah siap menjadi bagian dari ITL Trisakti? Kampus dengan jurusan transportasi dan logistik terlengkap di Indonesia. Dengan fasilitas yang lengkap, serta inkut transportasi dan logistik yang tidak pernah mati, menjadikan ITL Trisakti sebagai pilihan yang tepat untuk kamu. Jadi, tunggu apa lagi? Perkembangan sektor transportasi dan logistik terus menunjukkan tren positif hingga saat ini. Kebutuhan akan tenaga profesional di sektor udara, darat, laut, dan logistik terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang pesat. Maka tentunya, diperlukan institusi pendidikan di bidang transportasi dan logistik terlengkap di Indonesia. Institut Transportasi dan Logistik Trisakti ITL Trisakti awalnya bernama Akademi Akutan Udara Niaga Trisakti lalu menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti dan sekarang bertransformasi menjadi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti mendidikan program studi yang lebih komprehensif. ITL Trisakti terletak di lokasi strategis yang terintegrasi dengan jalur angkutan umum dan moda transportasi lainnya memastikan aksesibilitas yang optimal. Berdiri di tengah kawasan strategis yang berdekatan dengan Sentra Aktivitas Transportasi dan Logistik juga berlokasi di Pusat Perekonomian Nasional menjadikan kampus ini sebagai pusat unggulan untuk berbagai peluang kolaborasi dan konektivitas. Halo, selamat datang di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Kenali, aku Karen. Kali ini kita akan keliling kampus ITL Trisakti bersama dengan teman-teman aku ya. Ada Kak Fando? Halo, ada juga Kak Victoria, masih semandari Timur ST. Ola, Dirtelai. Yuk, ikut kita mengenal lebih dalam tentang ITL Trisakti. ITL Trisakti telah menarik minat mahasiswa dari berbagai negara untuk bergabung dan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Didukung dengan puluhan dosen, baik yang tengah menempuh maupun yang telah lulus dari program dokter, serta puluhan lainnya yang merupakan lulusan dari kampus luar negeri yang ternama, menjadikan kualitas serta akreditasi dari ITL Trisakti tidak perlu diragukan lagi. Halo? Hai, Nana. Terima kasih. Ada manajemen transportasi udara, laut, serta logistik dan material. Nah, kenalan yuk salah fakultas aku yang paling ramai di sini, Fakultas Manajemen dan Bisnis. Di sini, kamu tidak hanya mempelajari ilmu manajemen secara general, tetapi kamu juga akan mempelajari ilmu manajemen transportasi udara, darat, laut, perkereta apian, dan logistik. Seru banget kan? Kamu tahu nggak, teknik di kampus ini tuh teknik yang jarang ditemuin di Indonesia. Kenapa? Karena di sini kamu akan ketemu dengan teknik di Gantara, teknik lautan, dan teknik rekayasa, infrastruktur, dan lingkungan. Tarik bukan? Masa tuh? Hei, sini deh. Kamu tahu nggak, fakultas aku, fakultas permintaan langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo, sejak tahun 2017 lho. Temalin, Fakultas Sistem Transportasi dan Logistik, memiliki dua program studi, sistem transportasi, dan sistem logistik. Nah, gimana? Udah, Kak. Itu aja. Eits, belum dong. Kalau kamu sudah lolos dari program Sardana, kamu bisa lanjut program Magister di Relri Sakti dengan tujuh peminatan manajemen transportasi dan logistik. Dan yang paling keren adalah, di Relri Sakti sudah ada program Doktor Ilmen Manajemen dengan empat kehasilan manajemen transportasi dan logistik. Wah, keren dan lengkap banget ya, Kak? Pastinya, dong. Sekarang, yuk kita kenalan dengan sahabat-sahabat Eits, L Trisakti. Let's go! Untuk memberikan jaringan koneksi yang luas bagi mahasiswanya, Eits, Trisakti telah bekerjasama dengan lebih dari 100 perusahaan dari universitas nasional maupun internasional. Menariknya, 80 persen mahasiswa yang belum lulus sudah mendapatkan pekerjaan lho dengan adanya kolaborasi ini. Selain itu, ITL Trisakti juga sangat mendukung para mahasiswanya agar mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dengan program-program internasional yang dapat diikuti Mulai dari Malaysia, China, India Tidak hanya berfokus pada bidang akademik, ITL Trisakti juga menoreh prestasi di bidang non-akademik Berbagai kejuaraan nasional hingga internasional telah diraih oleh mahasiswa ITL Trisakti Selain pengalaman belajar, pengalaman organisasi juga tidak kalah penting Kamu bisa bergabung dengan 30 lebih organisasi mahasiswa pilihan kamu yang pastinya berguna untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa Sejak tahun 1970 hingga sekarang, dengan total lebih dari 20 ribu alumni Telah sukses menjalani karya di industri transportasi dan logistik nasional hingga internasional ITL Trisakti terus berkomitmen dalam mendukung pendidikan dengan adanya banyak program beasiswa Dengan jalur masuk, sesuai dengan potensi calon mahasiswanya Nah, untuk menunjang kegiatan akademik maupun non-akademiknya ITL Trisakti juga menyediakan berbagai fasilitas yang tentunya dapat dipakai oleh seluruh civitas akademika ITL Trisakti Mulai perpustakaan yang luas dan disertai dengan ruang diskusi Auditorium modern dengan kapasitas 300 orang Audio visual yang dapat menampung hingga 100 orang Ruang kelas yang nyaman Laboratorium komputer Lab pemetaan gambar Fitness center Wall climbing Lapangan bulu tangkis Lapangan basket dan lapangan futsal Tersedia juga fasilitas kesehatan seperti poliklinik dengan staff medis yang kompeten Cafetaria yang bersih dan nyaman dengan harga terjangkau Bank BNI Tempat ibadah Taman seni dan Plaza UKM sebagai tempat mahasiswa bercengkrama Dan masih banyak lagi fasilitas lainnya yang tentunya lengkap dan nyaman Hai, kamu tahu enggak sekarang kita ada di mana? Ya, ITL Trisakti tidak hanya berlokasi di Cipinang Kebunanan saja loh ITL Trisakti juga berlokasi di Kampus Rawasari, Jakarta Timur Di Kampus Rawasari ini berfokus untuk kegiatan belajar mengajar para mahasiswa magister dan doktor Di sini terdapat berbagai fasilitas laboratorium yang sangat lengkap Khususnya untuk para mahasiswa teknik loh Mulai dari laboratorium hidrolika Laboratorium listrik Laboratorium mekanika tanah dan pondasi Serta laboratorium lainnya dengan fasilitas yang memadai untuk mahasiswa teknik Pokoknya fasilitas yang diberikan itu sangatlah lengkap Untuk menunjang kesuksesan mahasiswa dalam proses belajar mengajar Keren banget Gimana? Sudah siap menjadi bagian dari ITL Trisakti? Kampus dengan jurusan transportasi dan logistik telengkap di Indonesia Dengan fasilitas yang lengkap Serta ikut transportasi dan logistik yang tidak pernah mati Menjadikan ITL Trisakti sebagai pilihan yang tepat untuk kamu Jadi, tunggu apa lagi? Jadilah Denik Translogician bersama Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Perkembangan sektor transportasi dan logistik terus menunjukkan tren positif hingga saat ini Kebutuhan akan tenaga profesional di sektor udara, darat, laut, dan logistik Terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang pesat Maka tentunya diperlukan institusi pendidikan di bidang transportasi dan logistik terlengkap di Indonesia Institut Transportasi dan Logistik Trisakti ITL Trisakti awalnya bernama Akademi Akutan Udara Niaga Trisakti Lalu menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti Dan sekarang bertransformasi menjadi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Menediakan program studi yang lebih komprehensif ITL Trisakti terletak di lokasi strategis yang terintegrasi dengan jalur angkutan umum dan moda transportasi lainnya Memastikan aksesibilitas yang optimal Berdiri di tengah kawasan strategis yang berdekatan dengan Sentra Aktivitas Transportasi dan Logistik Juga berlokasi di Pusat Perekonomian Nasional Menjadikan kampus ini sebagai pusat unggulan untuk berbagai peluang kolaborasi dan konektivitas Halo, selamat datang di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Kenali, aku Karen Kali ini kita akan keliling kampus ITL Trisakti bersama dengan teman-teman aku ya Ada Kak Fando? Halo, ada juga Kak Victoria, mahasiswa dari Timur Leste Hola, dear boy Yuk ikut kita mengenal lebih dalam tentang ITL Trisakti ITL Trisakti telah menarik minat mahasiswa dari berbagai negara Untuk bergabung dan memperoleh pendidikan yang berkualitas Didukung dengan puluhan dosen Baik yang tengah menempuh maupun yang telah lulus dari program dokter Serta puluhan lainnya yang merupakan lulusan dari kampus luar negeri yang ternama Menjadikan kualitas serta akreditas sendiri ITL Trisakti Tidak perlu diragukan lagi Halo Hai, Nana Nah, itu tadi anak-anak vokasi Buat kamu yang ingin kuliah dalam waktu 3 tahun dan sudah dipersiapkan untuk masuk ke dalam dunia kerja Program vokasi sangat cocok untuk kamu ITL Trisakti memiliki 3 peminatan untuk vokasi Ada manajemen transportasi udara, laut, serta logistik dan material Nah, kenalan yuk sama fakultas aku yang paling ramai disini Fakultas Manajemen dan Bisnis Disini kamu tidak hanya mempelajari ilmu manajemen secara general Tetapi kamu juga akan mempelajari ilmu manajemen transportasi udara, darat, laut, perkeratapian, dan logistik Seru banget kan? Kamu tahu nggak teknik di kampus ini tuh teknik yang jarang ditemuin di Indonesia Kenapa? Karena disini kamu akan ketemu dengan teknik di gantara, teknik lautan, dan teknik rekayasa, infrastruktur, dan lingkungan Tarik bukan? Masa tuh? Hei, sini deh Mau tahu nggak fakultas aku Fakultas permintaan langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo Sejak tahun 2017 loh Kemalin, Fakultas Sistem Transportasi dan Logistik Memiliki 2 program studi Sistem Transportasi dan Sistem Logistik Nah, gimana? Udah kak, itu aja Eps, belum dong Kalau kamu sudah lolos dari program sadana Kami bisa lanjut program magister di Tel Trisakti Dengan 7 peminatan manajemen transportasi dan logistik Dan yang paling keren adalah Di Tel Trisakti sudah ada program doktor ilmi manajemen Dengan 4 kehasilan manajemen transportasi dan logistik Wah, keren dan lengkap banget ya kak Pastinya dong Sekarang, yuk kita kenalan dengan sahabat-sahabat di Tel Trisakti Let's go! Untuk memberikan jaringan koneksi yang luas bagi mahasiswanya Tel Trisakti telah bekerjasama dengan lebih dari 100 perusahaan Dan universitas nasional maupun internasional Menariknya, 80% mahasiswa yang belum lulus Sudah mendapatkan pekerjaan loh dengan adanya kolaborasi ini Selain itu, Eto Trisakti juga sangat pendukung para mahasiswanya Agar mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas Dengan program-program internasional yang dapat diikuti Mulai dari Malaysia Cina, Korea Selatan hingga Belgia Tidak hanya berfokus pada bidang akademik Eto Trisakti juga menoreh prestasi di bidang non-akademik Berbagai kejuaraan nasional hingga internasional Telah diraih oleh mahasiswa Eto Trisakti Selain pengalaman belajar, pengalaman organisasi juga tidak kalah penting Kamu bisa bergabung dengan 30 lebih organisasi mahasiswa pilihan kamu Yang pastinya berguna untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa Sejak tahun 1970 hingga sekarang Dengan total lebih dari 20 ribu alumni Telah sukses menjalani karya-nya di industri transportasi dan logistik nasional hingga internasional Eto Trisakti terus berkomitmen dalam mendukung pendidikan dengan adanya banyak program beasiswa Dengan jalur masuk, sesuai dengan potensi calon mahasiswanya Nah, untuk menunjang kegiatan akademik maupun non-akademiknya Eto Trisakti juga menyediakan berbagai fasilitas Yang tentunya dapat dipakai oleh seluruh civitas akademika Eto Trisakti Mulai perpustakaan yang luas dan disertai dengan ruang diskusi Auditorium modern dengan kapasitas 300 orang Audio visual yang dapat menampung hingga 100 orang Ruang kelas yang nyaman Laboratorium komputer Lab pemetaan gambar Fitness center Wall climbing Lapangan bulu tangkis Lapangan basket dan lapangan futsal Tersedia juga fasilitas kesehatan seperti poliklinik dengan staff medis yang kompeten Cafetaria yang bersih dan nyaman dengan harga terjangkau Bank BNI Tempat ibadah Laman seni dan plaza UKM sebagai tempat mahasiswa bercengkrama Dan masih banyak lagi fasilitas lainnya yang tentunya lengkap dan nyaman Hai, kamu tahu nggak sekarang kita ada di mana? Ya, Eto Trisakti tidak hanya berlokasi di Cipinang Kebunan saja lho Eto Trisakti juga berlokasi di Kampus Rawasari Jakarta Timur Di Kampus Rawasari ini berfokus untuk kegiatan belajar mengajar para mahasiswa magister dan dokter Di sini terdapat berbagai fasilitas laboratorium yang sangat lengkap Khususnya untuk para mahasiswa teknik lho Mulai dari laboratorium hidrolika Laboratorium listrik Laboratorium listrik Laboratorium listrik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada lemes. Puasa ya? Alhamdulillah. Baik, yang terhormat Ibu Welani Wijaya. Selaku Presiden Direktur Uluri Logistik Indonesia. Ternyata dulu sama-sama di smiling tur. Tidak ketahuan. Baru tadi ngobrol. Terima kasih Ibu sudah hadir di ITL. Ibu Berantanita, Head of HR Bolore Logistik Indonesia. Pak Amat Zaki, Selaku Head of Account Manager Bolore Logistik Indonesia. Juga Pak Mas Aryo tadi mana? Tidak kelihatan. Ya, Mas Aryo adalah alumni ITL Trisakti. Juga yang terhormat Pak Warik Empat. Pak Yosi, setelah seluruh tim dari pemasaran. Alhamdulillah hari ini adik-adik sekalian kita mendapatkan anugerah. Acaranya adalah Karyl Talk with Bolore Logistik Indonesia. Jadi adik-adik sekalian, saya juga ucapan berhasil sama Ibu Welani. Karena kami itu punya KPI. Tadi sudah cerita bahwa anak mahasiswa lulusan itu harus sudah bekerja sebelum 6 bulan, kalau bisa gajinya di atas 6 juta. di Karyawan Bolore. Ya, mudah-mudahan ya. Ini adalah salah satu tugas dari kami, selaku saya, selaku Rektor, dan Pak Warik Empat juga terus melakukan kerjasama, kolaborasi dengan dunia industri, dunia usaha, dunia industri, dan wajib mengawinkan itu. Karena kalau tidak ada dunia industri, adik-adik nggak bisa kerja. Kalau nggak ada kegiatan seperti ini, adik-adik tidak terbuka cakrawalanya. Cuma mendengarkan yang ada dalam kelas. Adik-adik kalau berhasil mengajar tentang logistik, atau misalkan gudang, kan cuma berhayal ya. Cuma angan-angan. Kalau kita dengar dari Ibu Weani, ataupun dari industri, kita bisa terbuka pikiran kita. Oleh karena itu, kita punya karis center nanti akan mengembangkan. Kita juga sudah kena kerjasama dengan Kinobi. Kinobi itu yang akan berikan fasilitas, memfasilitasi mahasiswa dalam membuat CV, pelatihan-pelatihan. Makanya tadi saya minta, kira-kira karyawan yang setiap, seperti apa yang harus kami persiapkan untuk mahasiswa kami dalam menyambut dunia kerja. Oleh karena itu, saya berharap adik-adik jangan ngantuk ya. Jangan HP-nya dilihat. Lihat saya. Oke? Ini matanya pasti ke bawah situ. Lebih asik lihat TikTok. Jadi tolong lihat ibunya nanti atau Mbak Berantah dengan Pak Ahmad Saki yang akan memberikan kira-kira apa sih yang harus dimiliki oleh adik-adik pada saat mencapai dunia kerja nanti. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih Bu Elani dan seluruh staff. Kami berharap adik-adik semua mendapatkan pencerahan ataupun insight dari Ibu untuk menyambut dunia kerja yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Yulantini atas sambutan ya pada pagi hari ini. Baik, sama-sama teman-teman kita melangkah ke acara inti pada hari ini yaitu Career Talk with Bolore Logistics Indonesia. Boleh dong tepuk tangannya dulu. Oke, kita langsung saja melangkah ke acara selanjutnya yakni SEPA Bolore Interaction and Logistics World dilanjutkan dengan acara Career Journey and Success Story dengan speaker kita pada hari ini Ibu Elani Wijaja selaku Presiden Direktur Bolore Logistics Indonesia yang akan dipandu dengan moderator kita pada hari ini Bapak Yosi Pahala selaku Kepala Bidang Komunikasi Publik Institut Transportasi dan Logistik Trisakti kepada Bapak, Ibu dipersilahkan. Silahkan Bu Wel Beli kentang sama Mas Bima Sakti Selamat datang di kampus ITL Trisakti Iya Kita berikan aplos kepada Bu Welani dong Memang ditahannya agak lama Bu Makasih Enggak siapin pantun dan enggak bisa berpantun juga Itu cuma gara-gara kentang aja Tadi pagi sahur Silahkan Bu Nanti saya cari dari kontainer deh gimana Oke Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam sejahtera Shalom Om swastiastu Ijinkan Bu Rektor Pak Warek dan rekan-rekan mahasiswa pada hari ini kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi kalau kata zaman sekarang omon-omon lagi tapi yang bermanfaat dalam rangka Karir Talk Karir Talk ini bersama Bolore Logistik Indonesia Pembicaranya langsung saja ini adalah bosnya Bolore Logistik Indonesia Beliau Boleh kasih tepuk tangan Tadi Tadi Bu Rektor menyampaikan Bu Welani ini adalah alumni juga Alumni tapi sekolah tinggi pariwisata Bangkok tapi sekolah pariwisata kerjanya di logistik kalau dilihat dari karirnya aduh Masya Allah ini banget ya banyak banget kalau saya bikin jadi buku ini karirnya Bu Welani ini jadi intinya adalah beliau ini adalah seorang wanita tangguh ya perempuan tangguh dan ini harus dijadikan contoh buat adik-adik semua nih Translogician oh iya Bu kita mahasiswa kita kita biasa panggil Translogician Bu Trans apa? Translogician Translogician para mahasiswa gitu ya para mahasiswa tapi kalau kalau yang orang-orang seneng dengan transportasi dan logistik biasanya gitu adalah sobat translog atau ya biasa kita sebut begitu tapi kalau untuk adik-adik mahasiswa biasa dipanggil wah mereka lu kan Translogician masa masalah logistik aja gak ngerti kan gitu ya nah jadi biasa suka begitu Bu itu dari tahun 2019 Bu semenjak saya jadi kepala bidang komunikasi publik atau biasa sekarang omon-omon karena humas gitu ya jadi memang kita adakan kita biasakan namanya apa namanya mahasiswa itu Translogician mungkin kalau selain ada istilah istilah lain nah kita sebutnya ini adalah Translogician supaya tergugah mau betul-betul belajar mengenai transportasi dan logistik gitu Bu Oke Bu Elani hari ini akan menyampaikan sharing ya sharing tentang berkenasi karir di dunia logistik apa yang harus dipersiapkan adik-adik mahasiswa ini Bu rata-rata ada yang semester tiga ke atas ada juga ya sih yang semester satu siapa yang semester semester dua ada siapa tujuan banyak juga ya balik berarti semester tiga jujur aja jujur li aja semester tiga semester empat lebih banyak semester enam semester delapan ada lagi pada magang jadi artinya Bu ini dominan dominan adalah mereka yang sudah punya di atas basicnya Bu ada sih tadi yang semester semester dua ada tapi kebanyakan semester empat sama semester enam nah mudah-mudahan ini akan menjadi insight ya Bu ya apalagi di bulan kuasa ya Bu penuh rahmat meskipun rahmat mungkin belum banyak di perahmat oke Bu Elani untuk mengingat waktu saya persilakan Bu Elani untuk menyampaikan sharing sessionnya terima kasih selamat pagi semuanya Translogician Trisakti terima kasih atas kesempatan yang diberikan mudah-mudahan apa yang saya sharing bisa sedikit membantu adik-adik semua untuk mempersiapkan diri di dalam dunia kerja ya kayak tadi bilang saya sendiri lulusan Trisakti temen bagiannya yang jalan-jalan niatnya sih mau jalan-jalan tapi buntutnya ngurusin orang saya duduk aja ya biar gampang mungkin saya start gini mungkin dari teman-teman adik-adik semua dengar bahwa tadi kita sebut nama kita Bolori Logistics Indonesia memang selama dua Bolori Logistics Indonesia sendiri itu perusahaan dari Perancis investment Perancis itu sudah berdiri selama hampir 200 tahun di dunia perusahaannya sendiri sudah 200 tahun tapi mulai efektif 1 Maret 2024 ini sudah diakuisisi 100% oleh shipping line shipping line ketiga terbesar di dunia yang namanya CMA CGM perusahaan Perancis juga jadi makanya kenapa nanti di slide akan banyak nongol yang namanya CMA CGM karena kami sudah harus mulai membawa benderanya CMA mungkin itu dulu boleh oke ini udah siap Bu Ibu kalau mau boleh moving oke ini ini CMA CMA CGM itu adalah tadi saya bilang shipping line kapalnya gede kalau suka nonton di film transportasi suka nongol lah ya kontainer-kontainer yang untuk human trafficking dan kawan-kawan kadang suka ada tuh kontainernya namanya CMA CGM tapi kita gak ikutan yang itu ya ini kontribusi CMA CGM seluruh dunia seberapa besar ini company kita saat ini adalah lima besar lima terbesar di dunia dengan nilai company itu 47 bilion saya coba kasih gambaran adik-adik 47 bilion itu berapa sih itu sekitar 25% dari APBN negara Indonesia itu besarnya nilai perusahaan CMA CGM dengan total karyawan 170 juta orang dengan jumlah kapal 593 kapal dan kita juga punya pesawat itu 12 pesawat itu tapi belum sampai di Indonesia tapi masih di Eropa nah itu gambaran sedikit tentang berapa besar perusahaan ini jadi masa depannya kalau mau join ya besar juga sih boleh terus saya biar cepat service apa sih yang ada di bolori logistik atau CMA CGM pertama kita ada shipping line shipping line nya itu ada banyak ada CMA ada ANL dan kawan-kawan kita juga ada port jadi kita operate tadi kalau sempat lihat kita ada operate sekitar 45 port di seluruh dunia jadi ada port juga kemudian untuk logistiknya kita ada satu sister company SEVA kemudian Bolore dan yang lain yang tadi saya bilang CMA Air Cargo yang mana kita punya 12 pesawat kemudian ada yang support activity itu lebih ke arah back office ini perkenalan tentang Bolore CMA kalau tadi Bolore itu 200 tahun ya kan Bolore 200 tahun CMA sendiri baru berdiri tahun 78 CMA sendiri itu baru berdiri tahun 78 jadi perusahaan yang baru umurnya dibawah 50 tahun membeli perusahaan yang sudah 200 tahun itulah yang namanya transformation dan adoption ya kan growing nah disinilah kita sebagai anak muda kita juga harus bisa sama-sama transform transform diri kita sendiri translogician kita harus bisa berubah karena gak ada yang gak bisa jadi ini sedikit aja nanti kalau baca ada di Pak Yosi slide-nya boleh continue nah Bolore itu tadi saya ini yang fun-nya fun-nya di CMA CGM kita adalah pertama kita sponsor untuk Ferrari jadi kalau nanti lihat Ferrari balap di F1 itu ada logonya kita nanti kemudian kita juga untuk nanti mungkin teman-teman yang adik-adik yang suka atletik tahu bahwa nanti ada Olimpiade 2024 di Paris kita main sponsornya jadi kalau memang ada teman-temannya atau saudaranya yang mau ikut Olimpiade boleh lah telepon kalau mau kirim raketnya atau mau kirim Aqua bisa telepon kita yang satu lagi terus terang yang ini saya sih gak terlalu kenal cuman karena CMA CGM head office itu di Marseille Marseille Perancis kalau Borore head office di Paris gampang ngomongnya kalau CMA itu di Marseille nah Marseille itu punya sepak bola kalau yang sepak bola ngerti kalau saya saya gak ngerti sepak bolanya saya cuman ngerti pemainnya David Pekem aja nah kalau jadi kalau CMA itu support grup sepak bolanya Marseille itu kita yang ini kalau yang kalau yang suka ya nanti kalau kaos jadi jual free saya bantu 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 sharing oke boleh dilanjut nah ada dimana sih tadi kan kita bilang international logistics business beyond border kami CMA CGM atau biasa bolore kita masih terbiasa manggil diri sendiri bolore kita ada di 170 country di dunia di dunia ini ada kalau A ke Z negara-negara yang terdaftar bisa trading itu ada 220 negara dan kita ada di 170 negara kalau adik-adik bisa lihat itu cakupannya dan itu termasuk juga nanti cakupan opportunity dalam bekerja juga karena secara company kami pun mengadopt yang namanya kita bisa transfer atau apply untuk pindah ke negara lain sebagai contoh selama saya di bolore logistics ini saya sudah ada satu karyawan yang bisa transfer ke Singapura kemudian waktu saya di DH saya sebetulnya kalau lihat saya sebetulnya ada kompetitor yang lain juga kita ada beberapa karyawan yang bisa transfer kerja di luar negeri within company boleh continue nah apa sih yang dikerjakan di logistic company ini kita bagi logistic company kita kita bagi yang namanya pekerjaan itu ada yang namanya sektor atau vertical salah satunya ada luxury and beauty nanti adik-adik bisa lihat apa sih luxury and beauty kemudian kita ada healthcare dan aid and relief ada aerospace dan defense energi dan power tech food and beverage consumer automobile flavor and fragrance high tech civil engineer basically dalam dunia logistic itu gak hanya kirim barang sembarangan kirim jadi untuk masing-masing vertical ini atau kita sebut sektor atau kita disebut commodity tergantung company-nya mau seksinya manggilnya apa itu ada expertise-nya masing-masing mereka yang biasa meng-handle luxury kalau tiba-tiba dicemplung untuk handle power teknologi pasti gak ngerti karena equipment-nya beda license-nya beda makanya kenapa ada spesialisasi untuk masing-masing sektor ini boleh continue nah tadi kan udah tau ini sektornya sekarang servisnya apa di transportasi seperti adik-adik udah belajar itu kita juga di separate lagi jadi tidak hanya kirimnya udara dan laut aja cuman ada lagi yang lain nih kita ada kereta api kita ada juga by apa route kemudian door-to-door ada express ada lagi yang lagi heboh lebih seru custom clearance karena yang namanya kalau cuman ngirim doang kan gampang cuman kalau customnya gak benar gak akan sampai dimana-mana itu adanya di udara jadi kita ada expertise juga untuk custom clearance dan compliance dimana kita provide ada juga untuk konsultasi terutama perusahaan-perusahaan yang baru mau masuk Indonesia atau yang punya problem kemudian kita juga ada utama lagi cargo security and safety mungkin adik-adik ada yang belajar mengenai weight and balancing pesawat dimana itu penting banget weight and balancing tidak hanya untuk safety pesawat tapi selain itu juga ada yang belajar dangerous gak boleh sembarangan itu kirim bawa baterai kenapa sih baterai gak boleh dibawa dalam koper harus di hand carry itu ada aturannya kemudian kita juga ada kontrak logistik ada warehousing disitu jadi nanti kalau bisa dilihat bagaimana apa itu kontrak logistik apa itu warehousing dimana kalau biasanya order kan di marketplace order online tiba-tiba datang tapi itu gak sembarangan gimana sih datangnya kemudian kita ada global supply chain dimana kita juga manage customer-customer seluruh dunia supaya connect jadi satu yang terakhir kita ada yang sedikit kompleks dan benar-benar butuh expertise yang tinggi itu yang namanya industrial project dimana nanti saya akan share ke adik-adik apa sih industrial project industrial project basically kita sebut barang-barang yang tidak bisa masuk 4x4 container jadi barang-barang yang tidak bisa di handle dengan kondisi biasa yang mana perlu special expertise untuk manage barang-barang tersebut mungkin kalau yang sekarang suka lihat yang lagi ngetrend wind turbine apa membangkit listrik tenaga angin kalau lihat di tv kan kipasnya kecil ya tapi kalau tidak datangin itu kipas satu kipas itu itu bisa 60 meter 50 meter bagaimana bawanya dari Tanjung Priuk bawa ke Palu sementara alat-alatnya kita gak ada jadi itu harus ada expertise-nya terus lagi nah ini dia customer-customernya yang sekarang ini kita handle ada beberapa mungkin brandnya dikenal kita sebut consumer and retail ya ada Levi's Coca-Cola LV banyak sih ya kayak care for terus kalau industrial aerospace itu basically mesin-mesin pesawat mesin-mesin pesawat yang kalau kita naik pesawat kan kita gak lihat mesinnya di dalam itu ada macam-macam Rorois dan kawan-kawannya GE Lockheed Airbus itu juga customer kita kami di di Boloré kami handle jadi kalau adik-adik naik pesawat Airbus tiba-tiba pesawatnya on the ground boleh telepon karena kita yang supply mesinnya untuk spare partnya Airbus seluruh dunia itu disupply oleh Boloré expertnya Bapak Jaki ini bukan saya yang expert Bapak Jaki kalau untuk Airbus kemudian untuk otomotif mobil-mobil kita juga salah satu CMA itu adalah salah satu shipping line yang transport mobil di seluruh dunia itu yang brand-brand yang kita transport saat-saat ini untuk teknologi bisa lihat sendiri dari mulai handphone handphone electronics whatever yang namanya berhubungan teknologi itu sektornya sendiri kemudian ada healthcare obat-obatan apalagi kemarin pada saat terjadinya covid itu makanya kalau adik-adik sempat lihat bahwa pada saat covid dimana semua industri itu harus work from home salah satu industri yang boleh berjalan lancar itu adalah logistik logistik itu dapat dispensasi dari pemerintah kita bisa masuk puji Tuhan tetapi tidak puji Tuhan buat karyawan karena karyawannya terpaksa harus bekerja kenapa karena kita harus supply terutama itu seperti import vaksin kita import vaksinnya kita import ventilator masker itu yang pada saat covid tapi pada saat sama street atau makanan atau pengiriman itu tetap berjalan seperti biasa karena kalau tidak seluruh dunia berhenti makan pertama atau listrik mati karena kabelnya kurang jadi logistik itu tetap berjalan itu di health care kemudian di energi yang tadi saya bilang energi itu mungkin nama-namanya beberapa aneh atau tidak dikenal oleh adik-adik tapi sebetulnya mereka lah behind the scene kita ada di sini saya bisa pegang mic ini listrik ini bisa menyala AC ini bisa menyala karena mereka yang bantu kita supply untuk alat-alat supaya ini semua berjalan e-commerce siapa yang tidak tahu e-commerce kita juga supply long haulnya untuk e-commerce tapi kita tidak supply untuk last mile delivery-nya tapi long haulnya kita yang supply misalkan adik-adik order ke Amazon pada saat klik di Amazon pengirimannya salah satunya mungkin di dalamnya ada kita yang bantu pengirimannya untuk sampai ke Indonesia ini basically brand customer yang kita handle pada saat ini tapi pada saat kita taruh nama-nama ini bukan berarti 100% kita yang handle karena split bisnisnya itu besar banget boleh continue salah satu juga yang saya mau sharing ke adik-adik itu tentang opportunity yang ada di Bolore Logistics Indonesia kita selain mengembangkan transportasi atau mengatur pengiriman barang company kami juga sangat support yang namanya inovasi dan appreciate untuk young talent kita ada satu inovasi itu ada base-nya di Singapura kita sebut B-Lab dimana anak-anak below 30 itu yang berprestasi itu diundang ke Singapura untuk bisa berinovasi menciptakan apa ya beyond the box tentang transportasi dan logistik yang mana dana atau teknologinya itu akan fully di support itu kita adanya itu di Singapura yang mana ada programnya dan benar-benar memanfaatkan yang namanya AI ke blockchain robotik dan kawan-kawan itu kita kembangkan di Singapura untuk menjawab keinginan teman-teman milenial yang selain mau bekerja di logistik tapi on the same time juga punya jiwa entrepreneur untuk berkutak-katik dengan teknologi jadi kita ada ini ini ada tapi bukan berarti semua bisa apply dan itu biasanya hanya under 30 yang umurnya di bawah 30 yang masih bisa berkembang kalau saya udah gak bisa karena saya udah usianya pensiun jauh jadi ini dan itu benar-benar dikembangkan dan di support bisa bekerja sama dengan Nanyang University dengan SMU biasanya kita jadi menciptakan satu terobosan untuk proses merubah proses hal-hal seperti itu itu yang ada di dalam dunia logistik oke boleh continue saya sengaja tampilkan ini buat adik-adik semua untuk tahu bahwa di logistik itu atau di transportasi itu gak hanya yang kita sebut kerjanya cuman ngirim barang aja atau bidang pekerjaannya hanya ngirim barang aja cuman juga ada yang lain-lain makanya kita juga berkembang nanti Ibu Nita sebagai HR kami akan sharing ke adik-adik pada saat ini karyawan di di Bolori ini sekitar 250 230 ya 230 karyawan kita tidak 230 itu cuman ngirim barang aja tapi ada terlibat di sini yang paling utama kita ada sales department makanya kita sales hari ini diwakili oleh Pak Zaki akan sharing ke adik-adik apa sih itu apa yang harus dilakukan untuk menjadi a good sales person supaya karena bisnis itu tetap running jadi kita ada sales person sales pun nanti kita split lagi banyak jadi bidangnya banyak kemudian kita ada yang namanya middle office basically yang support function operation di dalam operation itu kita ada F-rate ada yang tadi kita bilang F-rate yang ngurus pengiriman barang S-rate custom broker tracking warehousing billing customer service implementation itu ada di bagian middle office kemudian kita ada bagian lagi yang namanya energi dan project yang tadi saya bilang yang ngurusin barang-barang yang tidak bisa masuk ukuran seperti biasa mereka ekspertisnya sendiri karena izinnya pun nanti berhubungannya macam-macam kita bisa berhubungan sampai dengan kalau adik-adik pernah dengar namanya batan batan itu badan atom nasional kalau sesuatu badan atom kayak gitu lah yang karena kenapa kita juga ngirimin apa itu ngirim apa ya nuklir uranium kita juga ngirimin nuklir karena untuk eksplorasi minyak atau untuk ngeruntuhin gunung itu pakai jadi kita harus urus izinnya kadang kita berurusan dengan batan kadang kita juga ada berurusan dengan kementerian kehutanan karena kadang ada barang-barangnya yang dimasukkan itu harus masuk ke izin Departemen Kehutanan Keikanan hal-hal seperti itu karena ya itu spesialisasi yang harus terjadi kemudian kita juga ada berhubungan ke Bandung Informatika atau apa saya lupa karena kalau kita kalau adik-adik tahu kalau handphone kita bawa handphone ke Indonesia secara teknologi itu harus izin dari Departemen Teknologi Informatika karena ada frekuensi yang harus didaftarkan jadi hal-hal seperti itu Departemen ini yang membantu kemudian yang lain-lain otomatis Finance HR dan yang kawan-kawannya ya ini garis besar organisasi yang ada di Bolore Logistik Indonesia saat ini boleh terus nah ini contohnya yang kita bawa yang baju merah itu orangnya mesinnya yang ini ini kita bawa generator untuk membangkit listrik jadi ini untuk melakukan proyek seperti ini kita perlu tadi kadang berbulan-bulan kita perlu kirim orang bolak-balik untuk ases jalanannya bisa enggak sih kadang kami harus mengaspal kadang kami harus meruntuhkan rumah beberapa pohon atau tembok atau rumah orang supaya bisa jalan jadi hal-hal seperti ini yang kita lakukan ini salah satu proyek kita lakukan di repot kalau saya enggak salah boleh lanjut lagi ini ada contoh lagi yang sama ya ini di Maumere pembangkit listrik kan ingat program pemerintah kita yang saat ini terjadi supaya Indonesia terang termasuk sampai Indonesia Timur nah ini salah satu proyeknya yang kita lakukan pengiriman barang-barang untuk menterangkan Indonesia jadi di Indonesia Timur kita juga kirim kita juga bangun pelabuhan kecilnya itu yang ujung sana itu kita yang bangun supaya kapalnya bisa merapat karena kalau enggak enggak ada kapalnya enggak merapat nah untuk bangun itu enggak sembarangan adik-adik kita mesti koordinasi dengan Menteri Kelautan pada saat itu Ibu Susi Ujiastuti kenapa supaya tidak terjadi untuk mencegah apa namanya kerusakan terumbu karang jadi kita perlu izin khusus supaya sampai di mana terumbu karangnya yang boleh kita rusak supaya kapalnya bisa landing nah itu yang kita harus lakukan jadi skupnya sebagai translogician itu banyak banget ini yang ini kemudian yang lain boleh yang lain ini di Freeport kalau di Freeport udah tau lah ya gak masalah hanya cerita besarnya aja itu juga kita charter kapal kemudian selanjutnya ini contoh aja ini unit-unit yang besarnya boleh saya lihat comparison orangnya dengan barangnya supaya untuk lihat betapa kompleksnya logistik itu terus nah ini ini kalau kemarin ini kalau pada saat covid ingat kebutuhan air oksigen itu sangat besar salah satunya yang disuplai oleh air liquid untuk rumah sakit seluruh dunia seluruh Indonesia pada saat itu bersama juga dengan samator nah ini mesin untuk memproduce oksigen murninya kita bangun bantu untuk bawa terus selain tadi kan laut terus ya nah ada funnya juga kita juga catar pesawat jadi bisa foto kalau ini bukan saya effort manajernya foto karena kita catar pesawat pada saat itu kita catar pesawat ke Australia dan ke Malaysia kita melakukan hal-hal seperti ini untuk experience sharing ini saya rasa sampai disini ada lagi gak ya gak ada oh ada oh ini yang terakhir tadi kan ngurusin barang terus ya ngurusin pengiriman kalau ini gudang kita juga ada pergudangan salah satu gudang yang spesial dan sebetulnya gak boleh banyak yang tahu itu gudang yang gudangnya sih cukup apa ya maksud saya low profile tapi isi di dalamnya sangat high profile karena di dalam gudangnya itu barang-barangnya Louis Vuitton semua orilla pak ya jadi di gudangnya ini adalah barang-barangnya Louis Vuitton seluruh Indonesia itu ada di gudang kita jadi kalau adik-adik yang tapi jangan minta sama saya saya juga gak dapet sih jadi gudang Louis Vuitton itu jadi basically Louis Vuitton seluruh dunia itu yang handle bolore jadi saya suka ketahuan kalau di toko-tokonya saya suka lihat ini datang dari gudang saya ini gak hanya Louis Vuitton kita ada tadi kalau sempat lihat ada brand-brand yang lain itu kan tadi kita ada sektor yang namanya luxury luxury itu kita memang salah satu key bisnis kita jadi dari mulai yang Hermes sampai dengan yang bawah-bawah itu banyak dari gudang kita saya tampilin ini gudang Louis Vuitton kenapa Louis Vuitton mahal gudangnya aja pakai AC AC-nya lebih dingin daripada AC ruangan saya itu gudangnya Louis Vuitton untuk pegang aja harus pakai sarung tangan bu gak boleh tangan saya harus pakai sarung tangan dan masuknya tuh harus saya gak bisa masuk karena harus orang-orang tertentu doang yang bisa masuk karena kan mahal dan ini kita juga di dalamnya ada safety box karena ada perhiasan di dalamnya jadi memang kita handle itu dan untuk itu perlu special delivery special treatment dan test lah dalam hal untuk handle barang-barangnya Louis Vuitton untuk kita bisa lihat apa tuh part number-nya atau apanya biar gak salah ini Louis Vuitton saya rasa itu yang untuk dari mengenai logistiknya saya lanjut apa mau ada pertanyaan dulu Pak ya mungkin biar karena Ibu kan tadi waktunya agak limited ya Bu ya jadi kalau menurut saya biar ada menarik itu adik-adik boleh bertanya mungkin kita kasih kesempatan satu atau dua penanya dari sisi kanan satu dari sisi kiri satu ini kita ngebahasin mengenai bolorenya dulu ya yang mungkin ada yang berpikir bahwa yang namanya perusahaan logistik yaudah gitu freight forwarding selesai punya gudang punya motor punya mobil box gitu ternyata gak seperti itu sampai ngurusin Louis Vuitton tangannya gak boleh masuk gak boleh ada daki coba anda bayangkan saja sampai ngurusin juga pelabuhan pelabuhan tuh kayak gitu jadi anak teknik dirgantara teknik kelautan pun juga gak ada masalah untuk belajar kita juga ada karyawan yang teknik sipil no kan iya iya jadi ini peluang besar nanti kita akan obrol-obrol lagi silahkan ada yang kasih pertanyaan dulu nih biar ada napasnya gitu ya jadi bulan puasa ini memang kita harus cari yang baik-baik ya Bu ya jadi ini informasi sangat menarik jadi adik-adik translogisi ini gak hanya mikirnya tuh forwarding yang ada di lokal ini perusahaan company yang punya seratus di seratus tujuh puluh negara empat negara yang ada perusahaan punya seratus cabang gitu di Indonesia ini punya punya cabang di seluruh dunia oke silahkan tadi kayak ada yang mau angkat tangan sebelah kanan kiri dapet kredit nanti nih dari Kak Seri saya gak tau nih dikasih apa penanya terbaiknya nanti dapet-dapet gitu dapet takjil oke ada kalau tidak ada kita bisa oke ada gak Mak Sadid siapa dari Panitia belum ada ya oke tapi kira-kira paham gak apa yang disampaikan oleh Bu Bu Wel panggilnya Bu Wel Paham ya nanti abis ini kita akan gali-gali lagi oleh Pak Zaki dan juga Mbak 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 Nita ini mau bicara peluang eh lu mau PKL gak di kita kan gitu ya akhirnya eh kamu mau ini gak magang di kita kan gitu nah ini yang harus kita cari tau ya oke Bu kalau gitu kita eh lanjut Ibu mau paparan mengenai hal yang lain sedikit aja oke silahkan Bu eh mungkin slide-nya aja eh buat saya disini terus terang saya mau sharing aja sama adik-adik eh pengalaman saya secara pribadi kayak tadi Ibu Dini udah bilang bahwa saya itu lulusan trisakti memang saya lulusan trisakti pariwisata eh belum gak boleh dibilang lulus karena tidak pakai toga saya selesai kuliah kuliahnya selesai ujian ujian negaranya selesai tapi saya tidak skripsi jadi saya gak pernah wisuda tadi saya udah kasih tau alasannya kenapa itu saya tapi poin yang saya mau bilang bahwa kita lokal adik-adik semua gak perlu kecil hati dan kita harus selalu bermotivasi diri bahwa produk lokal itu produk yang baik dan terbaik saya kalau boleh lihat saya mau sharing saya sendiri secara pribadi saya sekarang di bolore logistik saya in charge sebagai presiden director bolore logistik indonesia sebelumnya saya ini adalah tahun ke tujuh saya masuk tahun ke delapan sebentar lagi saya memang saya masuk bolore saya sebagai presiden director udah tapi sebelumnya saya itu ada di DHL karir saya di DHL itu kalau boleh dilihat saya start di DHL itu sebagai general manager untuk custom broker dan oil and gas kemudian saya dapat promotion menjadi sales director di DHL baru habis itu saya dapat promotion lagi menjadi managing director DHL Indonesia dari 2008 sampai ke eh 2010 ke 2017 jadi saya sebagai MD di DHL di DHL pun sekitar 6-7 tahun juga di dua company ini DHL itu adalah German company bolore itu French company culture nya French dan German itu di Indonesia mereka gak pernah pakai lokal MD nya itu selalu expert saya boleh dibilang saya bangga manggil diri saya sendiri Pak maaf berbangga diri saya adalah MD pertama di DHL Global Forwarding Indonesia yang lokal dan perempuan di DHL di DHL MD perempuannya di dunia itu hanya ada tiga salah satunya itu dari Indonesia dan saya bangga bahwa itu di Bolori Logistics sendiri all the while 40 tahun Bolori ada di Indonesia MD nya selalu Presiden Direkturnya selalu orang Perancis pada saat dia minta saya join Bolori itu di 2017 saya satu-satunya orang lokal yang jadi MD dan bukan Perancis udah gitu ditambah perempuan pula jadi pada saat mereka pertama kali ngadain meeting MD Asia Pasifik mereka lupa mereka ngomong bahasa Perancis dan saya tidak mengerti jadi yang saya mau bilang ke adik-adik tidak ada yang gak bisa tidak ada yang tidak bisa semuanya itu bisa kemudian saya sebelumnya saya di UPS itu American Company itu saya juga memang masih kecil sampai American tapi UPS di dunia itu yang terbesar salah satunya secara free for order memang di Indonesia kecil banget karena ada beberapa masalah saya sebagai country manager di UPS pada saat itu tapi Adirik jangan bilang ibu ngomongnya enak banget udah ditinggi semua no i start from where you are before kalau boleh slide selanjutnya eh kok yang kedua gak ada slide-nya ya harusnya ada anyway kayaknya hilang ah nih jadi ini saya start saya lulus kuliah mungkin belum pada lahir atau jangan-jangan mamahnya juga orang tua kamu belum lahir juga kali ya atau masih diangan-angan saya lulus kuliah tahun 89 bukan lulus selesai kuliah 89 saya masuk kerja namanya sebelumnya saya sempat tadi ibu Tini bilang saya sempat kerja di smiling tour tiga bulan aja cuma saya ngambek saya keluar tapi jadi saya gak masukin pak karena cuma tiga bulan di smiling tour sesuai dengan pekerjaan jalur saya which is pariwisata tapi itu saya keluar saya di kargo jadi saya start di kargo namanya megatop company-nya udah tutup saya sebagai customer service biasa jadi belajar dari nol ketik RW Bill ke gudang palet labeling ke depu biar cukai itu saya lakuin itu tahun 89 kemudian dari situ saya naik pindah kerjaan jadi di Global Freed perusahaan dari Singapura kemudian saya pindah lagi ke namanya AEI itu jadi manager sales itu perusahaan dari Amerika kemudian akhirnya saya naik lagi di UPS sebagai effort manager kemudian saya country manager UPS dari situ saya karir saya berkembang sharing yang saya mau bilang I was in your shoes before mesegenya saya if I can do it you can do it karena tagline saya pribadi secara hidup Aryo kamu ingat saya selalu bilang tagline saya impossible is nothing impossible is nothing jadi adik-adik mestinya bisa dan harus bisa kalau hari ini saya berdiri di depan adik-adik sebagai presiden director bolore lokal I would like to see 10 years 20 years from now ya pak ya lulusannya ITL akan menjadi presiden director di salah satu multinational company lagi itu aja dari saya tadi kebilang saya juga saya kerja dari mulai saya lulus sampai sekarang anak saya dua perempuan udah lulus puji Tuhan memang mereka lulus dari luar tapi anak saya satu udah saya suruh jauh-jauh dari logistik ada anak saya satu di logistik cucunya satu dan ini keluarga saya saya cuma mau bilang again tadi impossible is nothing kita bisa sebagai perempuan ingat tadi saya bilang saya perempuan kita bisa berkarir tanpa meninggalkan keluarga dan itu pasti bisa kalau saya bisa kenapa kamu gak bisa sama sama kayak ibu Tini ibu Tini jadi rektor itu bisa keluarga juga terjaga ibu Nita juga sama nanti adik-adik semua nanti juga sama itu aja dari saya nanti ada question atau apa mari kita sama-sama saya gak pinter bawa macam-macam kalau tanya kerjaan saya bantuin makasih berikan aplaus yang luar biasa buat Iron Woman terima kasih pak kita akui ya bahwa sekarang sudah semakin banyak ini buat contoh adik-adik mahasiswi bahwa wanita besi itu udah semakin banyak ada menteri keuangan ada menteri luar negeri ada presiden bolore luar biasa dan ini beliau datang kesini untuk sharing nanti habis ini kita bicara opportunity mengenai pekerjaan silahkan adik-adik ini kalau biasa seperti ibu Wel ini kalau ngobrol-ngobrolnya itu sama eksekutif talk gitu ya sama para CEO nah beliau ini kalau adik-adik lihat tadi kan bicara logistik oh ternyata logistik mungkin terperangah gitu ya yang saya tahu logistik itu yang cuman ngirim-ngirim doang gitu ternyata logistik itu ya dia termasuk ngurusin sampai izin pelabuhan sampai izin kelingkungan hidup sampai ke izin ke badan atom atom badan atom nuklir ya itu coba tuh jadi peluang anda bekerja translogician ini sangat luas selain memang di kementerian atau di ASN atau di BUMN yang pelat merah itu juga peluangnya besar nah tapi kalau bicara di Bolore tentunya kan nah nanti bisik-bisik ini sama Mbak Nita Mbak Nita berapa sih atau sama Ibu bisa kasih gambaran Bu kira-kira gitu kira-kira fresh graduate berapa ya gitu ada yang mau nanya ada yang mau tahu gak ah itu ada yang nanya itu langsung iya oke langsung ada pertanyaan kasih mic-nya ada runner disitu ya sebut nama ya nama prodinya apa semester berapa selamat pagi Ibu Elani oke saya Guti Sianawa dari S1 Management Logistik Angkatan 2021 semester 6 saya ingin bertanya Bu bagaimana Ibu menjaga sebuah perusahaan Blore atau forwarding tetap bertahan di tengah banyak perusahaan logistik yang gulung tikal seperti itu Ibu sekian terima kasih makasih oke bagus pertanyaannya mau ditahan dulu apa ada oke ada yang mau nanya lagi silahkan Pak ada dua lagi munggu Pak jadi ada tiga Ibu ya oh empat waduh ya Pak Kaprodi silahkan Bapak dulu ya ya terima kasih nama saya Chris Manda Manik kebetulan saya join sama Ibu ini lima tahun saya di Blore lima tahun cuma waktu saya di Blore namanya masih SDV Logistics makanya pertanyaan saya itu sejak kapan SDV Logistics diganti jadi Blore karena tahu secara global memang namanya dulu itu memang Blore terusnya kedua sejak kapan dulu kok bisa jadi CMCGM gitu itu aja terima kasih oke Pak Chris Manda Manik ya mau yang agak deket Pak Kaprodi aja dulu nanti terakhir siapa ya yang dari sini tadi ada ya oke kamu ya bener tunggu ya habis Pak Kaprodi ya ya baik terima kasih Pak Moderator terima kasih Ibu Presiden ya Presiden ada satu menarik tadi ya kebetulan beberapa dari yang lalu saya sempat singgung di mahasiswa di kelas yang terkait dengan barang-barang yang melebih atau di luar ukuran daripada kontainer ya tadi sudah banyak memang banyak untuk proyek-proyek ke wilayah timur sana tentunya untuk mesin-mesin seperti itu PLTU tadi ya mungkin juga untuk pipa-pipa yang lebih panjang daripada ukuran kontainer saya pikir itu banyak yang menjadi pertanyaan saya tadi Ibu sempat singgung bahwasannya itu sampai membangun pelabuhan kalau tidak ada pelabuhan pertanyaannya begini apakah sebelum barang itu diangkut itu sudah disurpay dari sana sehingga untuk membangun pelabuhan tadi oh disini belum ada pelabuhan kita bangun itu yang pertama yang kedua terkait dengan perhitungan biayanya itu bagaimana untuk menentukan kos daripada membangun sesuatu yang memang hubungannya dengan pengangkutan tadi ini mungkin saja terjadi ada pelabuhan tapi daerah itu dangkal apakah juga termasuk pengurukan karena bisa terjadi drop kapal yang akan mengangkut barang tadi itu cukup dalam sehingga disitu dangkal harus dikeru supaya bisa sandar kapalnya itu yang kedua yang ketiga tadi sudah disinggung tentunya dengan CMA dengan CMG yang yang perusahaan itu saya ingat bahwa beberapa yang waktu lalu ada kapalnya masuk ke ini kan apakah itu masih sampai sekarang masuk itu untuk ukuran 10.000 teus dan yang ketiga begini dulu ada batuk kelapa itu banyak diekspor dari Sulawesi Utara pelabuhan bitung ketika itu belum ada kapal yang langsung mengangkut dari bitung ke luar negeri katakan ke Singapura atau ke mana negara tujuannya sehingga waktu itu dilakukan pelayaran merkez lain yang ke Papua Negeri sehingga dipelan untuk mengangkut kurang lebih 70 kontainer 70 kontainer batuk kelapa setiap bulan atau setiap dua minggu pertanyaannya sampai sejauh mana juga perusahaan itu melihat potensi bisnis yang ada di daerah untuk pengangkutan ini yang mungkin pada saat itu belum ada kapal yang bisa mengangkut secara direct ke luar negeri demikian terima kasih terima kasih Pak Paulus luar biasa pertanyaannya komprehensif mendalam satu lagi boleh ya Bu tadi masih keinget semua ya Bu sudah-sudah ayo yang mahasiswa perkenalkan perkenalkan nama saya Muhammad Ibn Rashid saya dari semester 2 saya baru ya disini dari yang kita lihat nih karirnya Ibu Welani itu bener-bener pesat ya naiknya ya dan kita tahu kalau misalnya ini nih Bolor ini bukan perusahaan kecil perusahaan besar udah berapa 200 tahun kan 200 nah itu saya ingin tahu untuk mendapat kompetensi seperti Ibu Welani ini butuh apa namanya menguasai apa saja gitu agar bisa berkompetensi atau mungkin sertifikat yang dibutuhkan seperti itu Bu terima kasih mungkin dia agak kagetnya gini Bu Ibu kuliah di pariwisata ya maaf-apanya Ibu tadi bilang saya gak sempat di Wisuda gak sempat di Yudisium lah tiba-tiba begini itu perlu apa gitu apa ada makanan khusus gitu tapi mungkin yang paling gampang pertanyaan Pak Krisman dulu ya Bu ya untuk bicara histori silahkan Bu saya jawab dulu nih yang pertanyaan Pak Sudamanik memang dari dulu namanya SDV berubah itu kalau saya tidak salah 2016 pada saat di generasi ke-7 dari Boloré Family dulu yang megang namanya bapaknya generasi ke-6 Vincent Boloré kemudian pada masa transisi ke anaknya yang namanya Cyril Boloré anak muda di bawah 40 pada saat itu umurnya mereka somehow saya tidak tahu menjadi satu dipanggil Boloré Logistics jadi Boloré pada dasarnya jadi nama semua company yang under family itu menjadi Boloré itu yang saya bisa jawab dan keduanya apa yang tadi oh Boloré ke CMACJM jadi 2023 kemarin Boloré somehow gini Boloré di-offer oleh CMACJM untuk dibeli 100% Boloré logistiknya aja Pak karena Boloré yang lain itu masih ada jadi Boloré logistiknya di-offer oleh CMACJM untuk dibeli 100% itu tahun 2023 prosesnya baru selesai kemarin 1 Maret 2023 makanya kenapa saya juga masih agak keseleok lidahnya untuk ngomong CMACJM karena 2024 baru efektif kemarin 1 Maret 2024 masih keseleok masih suka menyebut diri sendiri Boloré jadi efektif kemarin 29 Februari 2024 pada dasarnya itu handover completely 100% di-approve oleh EU European Union untuk Non-Competition Act jadi pada saat itu di-approve itu handover 100% sahamnya Boloré logistik ke CMACJM 29 Maret 2024 kalau mau tepatnya jam 9 ya 9 malam waktu Indonesia karena saya harus hadir online bukan di Paris nya online hadir online untuk menyaksikan handovernya jadi itu 29 Maret 2024 secara hukum sampai perubahannya gak gampang ya Pak secara hukum masih Boloré logistik Indonesia tapi within a year ini kita akan ganti nama pasti Boloré nya hilang karena itu kan nama keluarga masa keluarga saya mau dipakai keluarga orang lain nikah enggak cuman minjem doang jadi itu yang untuk Boloré tadi menjawab pertanyaan adik yang itu mengenai apa yang bikin kita bertahan ya saya selalu bilang gini salah satu value nya Boloré atau saya secara pribadi juga itu kita harus selalu entrepreneur dan thinking outside the box entrepreneur itu bukan berarti harus selalu dagang ya entrepreneur itu harus bukan berarti kita harus jualan buka warung sendiri tapi entrepreneurship itu adalah mindset bahwa kita harus melakukan perubahan kita harus berani mendobrak itu yang terjadi di Boloré saya ambil contoh tadi kan tadi sempat lihat sektor-sektor yang kita sebut disitulah kenapa kita kembangkan ekspertis di masing-masing sektor tersebut karena bisa saja terjadi pada saat ini sektor misalkan teknologi itu lagi jelek contoh nih tahun lalu pada saat covid kan gak ada tuh pabrik yang berkembangkan pada saat covid karena pabrik harus tutup kan nah pada saat pabrik harus tutup berarti kan produksi banyak turun berarti ekspor importnya banyak kurang kan untuk pabrik tersebut tapi kan kita tetap harus gajian tetap harus makan nah sektor yang lain yang berkembang yang berjalan adalah food and beverage dan tadi yang saya bilang healthcare dan aid and relief disitulah kita ada yang namanya business transformation kemudian ada lagi kita sebut sektor aerospace kemarin pada saat covid pesawat kan gak ada yang terbang kan aerospace-nya mati kalau kita hanya expert di aerospace doang temen kita gak ada sektor yang lain ya makanya banyak company gulung ticker makanya kita harus entrepreneur dan thinking outside the box itulah fungsinya kita ada sektor expertise masing-masing memang tidak semuanya jalan lancar ada yang berhasil ada yang tidak tergantung bagaimana kita dari leadership untuk manage dan kasih guidance ke teman-teman itu untuk bisa berkembang contoh kayak saat ini yang terjadi kalau saya boleh ngomong nanti akan di touch oleh Pak Jaki itu ada ada kendala sekarang di Indonesia untuk import salah satu komoditi kalau kita cuma expert di komoditi itu aja itu pasti tutup tapi kita ada yang lain-lain jadi selalu harus berkembang selalu harus menjawab market apa yang tidak menjawab sorry bukan menjawab kita juga harus bisa menciptakan peluang contoh salah satunya kita lakukan itu adalah yang tadi kita bilang kita ada warehousing kalau warehouse kita taunya kan cuma warehouse non-AC stacking biasa kita jawab kebutuhan company seperti Louis Vuitton company seperti kita ada satu lagi company namanya EFF flavor and fragrance itu yang barang-barang yang pewangi-pewangi itu gudangnya gak bisa gudang biasa karena dia harus ada license sendiri dia harus special jadi kita bikin lah gudang yang punya aircon punya security punya safety supaya menjawab hal-hal seperti itu mungkin itu dulu ya dek ya kalau mau lebih banyak nanti ngobrolnya untuk Pak Pak Paulus Pak Paulus ya Pak untuk delivery ke daerah remote Pak biasanya kami ngadain survei surveinya itu kita bisa ngadain itu bisa sampai satu tahun kali ya Pak ya kita survei lapangan dan kita makan di kami tadi saya bilang kami punya dua tenaga ahli yang kerjanya dia gak tahu ngirim barang Pak dia gak pernah di kantor saya aja ketemu mungkin setahun sekali-kali sama karyawan itu karena tugas dia di lapangan terus kerjanya apa ngukur jalan ngukur berat jembatan ngukur tingginya tiang listrik ngukur-ngukur gitu ngukur kepadatan tanah nah itu jadi kita punya tim itu jadi dia harus melakukan itu dan tadi saya bilang untuk daerah yang kita gak ada kita harus bikin jeti atau pelabuhan sementara ya kita ukur Pak kita juga panggil tenaga ahli seberapa besar kita harus bangun bagaimana otomatis kan itu ada kontraktornya mengenai biayanya itu otomatis kita bangun kita bekerjasama dengan vendor jadi kita ada vendor lokal ada vendor internasional yang untuk assess biaya-biaya tersebut dan kita jadikan satu dengan pricing kami yang kami summit dan biasanya ada dua kemungkinan pricing itu bisa fix pricing itu bisa floating atau berkembang tergantung kapan dibutuhkan jadi itu bagian dari proyek terus tadi Bapak tanya lagi draft lautnya jadi ada dua kemungkinan pada saat draft laut itu untuk untuk berting pesawat kapal kita ada dua Pak kalau pengerukannya itu tidak melanggar regulasi kemungkinan dan biayanya tidak terlalu besar itu bisa dilakukan tapi kalau sampai itu melanggar regulasi dan biayanya besar kita akan sarankan jadi ini terjadi di kami Pak jadi dari kita ada import pakai kapal besar saya lupa berapa beratnya dari Jerman dari Sweden kita bawa ke Papua tuman kapalnya itu besar banget dan gak bisa berting karena kalau kita harus dia berting itu koral itu rusak semua jadi kita sarankan akhirnya kita pakai kapal kecil jadi di tengah laut di tengah laut itu barang kita pindahkan ke kapal kecil untuk bisa turun di pelabuhan tradisional atau jetty sementara itu yang kita lakukan Pak memang ada biayanya sih semua tergantung coverage customer-nya ada lagi Pak? cukup Pak Pak Polus ya karena masih harus berbagi mungkin yang terakhir tadi dari Ibnu tadi ya kira-kira kok bisa gitu ya Bu Ibu kok bisa seperti itu gimana Ibu gitu ya pertanyaannya gitu Bu mungkin kalau bilang gini beda masanya kali ya nomor satu itu pada masanya saya mulai bekerja itu bahasa Inggris masih susah makanya kenapa saya secara pribadi saya urge adik-adik semua belajar bahasa belajar bahasa masterin bahasa terutama master bahasa Inggris kamu gak hanya membaca tapi harus bisa speaking presentation karena itu penting banget jadi masterin master bahasa Inggris bahasa Inggris jadikanlah bahasa ibumu memang jangan melupakan bahasa Indonesia tapi dalam bisnis kita harus bisa pertama bahasa Inggris yang kedua kalau saya boleh sharing untuk menjawab kondisi saat ini selain bahasa Inggris karena competition kamu itu besar ambil second language ambil second language supaya kamu bisa lihat market itu sekarang dimana dunia sudah berkembang kalau kau bisa bahasa mandarin itu akan membantu kamu karena Chinese investment itu ada dimana-mana jadi belajar kalau boleh mandarin kalau Jepang maaf saya ngomong boleh ditinggal saat ini karena ekonomi Jepang itu lagi minus masterin bahasa selain bahasa Inggris otomatis kalau saya sudah ketuaan kalau master lagi bahasa Jerman kalau bahasa Perancis tidak tapi menurut saya Jerman itu penting kalau kalau mau Mandarin itu saya sarankan Korea kalau mau ikut-ikutan K-pop masih oke tapi untuk bisnis menurut saya bahasanya Inggris master benar-benar kamu harus fluent English dan harus berani speak up kemudian ambil Mandarin dan Jerman karena mereka lah yang role ekonomi dunia dan logistik itu pertama dalam hal bahasa untuk expertise yang nomor satu lagi kamu harus bisa menjual diri kamu sendiri jualan yang benar-benar ya jual diri dalam arti you need to be able to stand up to tell who you are karena pada saat kamu bisa stand up tentang diri kamu dan kamu bisa punya percaya diri dokumen kamu punya percaya diri apapun bisa kamu lakukan ya jadi itu yang saya kalau certification itu untuk menjawab competition dengan peer kamu wajib menurut saya bagus kamu punya dan untuk saat ini saya sarankan kamu ambil untuk expertise masing-masing yang menarik minat kamu karena itu juga akan menjadi selling point kamu pada saat kamu berkompetisi di market yang lainnya lagi ya spirit dalam diri sendiri kayak tadi saya bilang kalau saya spirit saya impossible is nothing jadi saya disuruh kerja apapun saya kerjain sambil saya belajar and give my best and let the best take the lead itu dari saya oke makasih Bu Welani Wijaya kita berikan applause sekali lagi ibu apa masih ada waktu atau mau saya bisa sampai 11.30 11.30 oke artinya ibu tapi kalau untuk paparan sudah cukup oke ada lagi pertanyaan buat ibu Welani karena saya tuh oh iya ada satu silahkan sambil nunggu mic karena saya mau ngusulin nama bu rektor ini kita bikin panugrah translugisian woman yang pertama nanti mungkin bu Welani kalau ada bu rektor bu rektor juga translugisian juga karena dulu juga micnya gak ada siapa tadi mau tanya iya iya mau tanya micnya tunjuk tangannya tadi yang jilbab abu-abu tunjuk tangannya begini gak kelihatan orang jilbab diangkat res oke selamat siang ibu perkenalkan nama saya Alia Zafira saya angkatan 2022 saya izin bertanya tadi kan ada sebuah proyek yang dijalankan oleh Bolero ya bu Bolere sorry saya gugup bu sorry jadi gini bu spill dong bu proyek terbesar lainnya dari Bolere yang udah pernah ibu kerjakan gitu dan bagaimana sih perasaan ibu ketika ibu melakukan proyek tersebut terima kasih bu terima kasih aduh experience ya bu ya proyek apa ya soalnya terbesar bu yang mesin raksasa tadi mungkin bu ya itu karena besar itu itu ya semuanya sih besar-besar ya bingung saya juga kalau saya secara ini yang saya pribadi yang sangat-sangat berkesan gitu ya pertama gini saya pernah itu saya involve sendiri tapi bukan di Bolere di company di UPS itu pada saat itu saya sempat kirim dua helikopter itu saya kirim dua helikopter dari Jakarta ke Amsterdam untuk proyek itu study saya kerjasama dengan Korean Airlines itu kurang lebih hampir enam bulan kita kerjain karena tidak ada airline satu pun yang mau terima masa pesawat makan pesawat gitu kan dan itu bukan hanya satu dua helikopter dan itu helikopternya saya ingat banget Bell 12 itu untuk penumpang enam orang dan itu harus masuk ke dalam pesawat itu dan mestinya logikanya itu harus pesawat kargo yang open open news namanya yang buka depan atau enggak Antonov cuman pada saat itu Antonov tidak boleh landing di Indonesia terlalu berisik polusi udara jadi akhirnya kita kerjasama dengan Korean Airlines tapi tidak bisa bawa yang open news yang buka kita tetap loading samping itu sangat impressive buat saya karena pada saat itu loadingnya pun di Soekarno-Hatta ingat saya di UPS itu saya keluar dari UPS itu 2006 kebayang dong Soekarno-Hatta pasti seperti apa equipmentnya aja enggak ada equipment untuk ngangkat helikopternya itu enggak ada jadi kita mesti ke jasa Marga pinjam krennya yang tinggi untuk ngangkat helikopternya udah diangkat kita salah hitung helikopter kan ada buncutnya helikopternya nyungsung begini hampir jatuh ketahuan anak buah saya kita ada fotonya anak buah saya kan itu mau jatuh berantai berebutan megang helikopternya jadi kayak manusia berantai supaya balik seimbang helikopternya untuk ditaruh di palet jadi itu salah satunya kemudian pada saat masuk ke dalam pesawat pun ukurannya kan enggak muat itu hitung-hitungannya setengah mati tapi puntutnya bisa kemudian berangkat dari Jakarta ke Incheon waktu itu di Incheon sampai Korean Air Incheonnya enggak berani turunin itu helikopter karena mereka enggak berani untuk bongkarnya takut salah masukin lagi akhirnya itu pesawat yang tadinya tidak untuk ke Amsterdam terpaksa ke Amsterdam karena dua helikopter di dalam situ kalau menurut saya itu salah satu saya pribadi kalau yang lain-lain kalau proyek yang besar mungkin adik-adik sempat lihat nih di Jakarta bisa kelihatan di Jakarta kalau adik-adik ke Hotel Mulia di sebelah Hotel Mulia itu ada ada PLN ada PLN apa pokoknya PLT PLTN lah kayak gitu lah itu di sebelah Hotel Mulia itu yang bangun kita yang naruh kita di situ kita yang deliver kita yang ini nah challenge-nya di situ adalah apa challenge-nya di situ itu ada satu generator apa genset yang tingginya itu enggak lewat kalau kita pakai truck pasti di atas truck kan di atas kometo pakai kometo kometo itu yang rodanya kecil-kecil untuk narik genset itu itu enggak lewat jembatan Semangi kalau itu saya harus bongkar jembatan Semangi gimana caranya bongkar jembatan Semangi kan enggak bisa itu akhirnya kita terpaksa kita turunkan gensetnya kita pakai namanya slip seat ada satu alat lagi slip seat itu kita dorong main wall tiga hari untuk lewatin jembatan Semangi untuk masuk ke Senayan itu salah satu proyek besar yang kita lakukan yang terakhir mungkin yang lebih seru lagi sampai masuk ke koran dan masuk ke radio kita pernah bikin Bandung tutup ya pada saat saya ada pengiriman pesawat Cessna dari Madrid ke PTDI Birgantara Indonesia pakai dari Jakarta by truck kawal polisi itu kita kan Jakarta-Bandung pakai tol tiga jam ya itu kita kirim itu Jakarta-Bandung 20 hari dan asal itu barang datang bandungnya tutup karena unitnya itu kan bodi pesawat benar-benar pesawat benar-benar pesawat gak bisa jalan yang lain gak bisa jalan dan nginep dia 20 hari kita kirim Jakarta-Bandung itu yang salah satu yang besar sampai masuk di radio Bandung dan itu terus terang biasanya kami sebagai kita logistisien kan kita bangga terus nama kita PT-nya ini gitu kan biar ngetop gitu kita tutup takut kalau kan ditelepon kan Pak ini dipermasalahkan gitu kan itu yang salah satu mungkin ya jadi kegembiraannya pada saat mission accomplish itu happy banget sangat-sangat happy itu aja sih Dek ya oke makasih Ibu kita kasih aplos lagi jadi nanti ini sangat menginspirasi kalau adik-adik sukses dalam proyek pasti akan oh gue pernah kan gitu ya oke sudah pukul hampir 11.30 Bu karena Ibu mau ada meeting nanti kita akan gantian dengan pembicara yang gak kalah kerennya ini ada Mbak Nita sama Mas Zaki kita panggil Mas aja ini anak-anak kelihatannya seumuran seumuran kelihatannya nah ini akan menggali lebih dalam lagi dari sisi HR-nya jadi gimana sih kerja di Bolore gitu ya dan bagaimana sih apa jadi account manager nih misalnya salah satunya nih kalau jadi karyawan di sana seperti apa nah ini akan kita hadirkan untuk itu saya ucapkan terima kasih ya Bu Elani bisa kembali dengan Ibu Rektor atau mau berfoto dulu atau nanti ada Panitia foto bersama karena Ibu aku mau jalan Pak oke foto foto baru ini ya ya oke terima kasih Ibu Bu Elani sebelumnya terima kasih mudah-mudahan bisa membantu adik-adik bisa membantu inspirasi dan feel free kalau ada yang perlu ditanyakan terima kasih selamat siang selamat siang Ibu sukses selalu buat Bu Elani kita berikan applause yang meriah oke silahkan wanita hebat untuk berfoto dengan Ibu Rektor yang hebat juga ada sedikit souvenir di tengah Bu Rektor fotografer siapin alumni smiling tour makasih makasih Ibu makasih banyak Ibu ketemu lagi Ibu sehat-sehat oke iya Bu Rektor makasih kita masih kita masih ada sesi berikutnya yaitu yaitu kita akan bicara market insight sama live at Bolore jadi adik-adik kan mau K.L boleh gak di Bolore bagaimana sih nanti prosesnya atau saya mau kerja gitu saya mau magang nah bagaimana kerjanya disana nah kita bisa spill lebih banyak kita undang pembicara berikutnya adalah Mbak ya manggilnya Mbak Mbak Brantanita selaku Head of HR PT Bolore Indonesia silahkan Mbak Nita kemudian oh disini Yosi Pahal yang disitu Ahmad Zaki ya silahkan Mas Ahmad kita berikan aplaus buat mereka berdua mana dulu yang mau duluan speak up jadi Mas Zaki akan ini kan Mas Zaki disini sebagai Head Key Account Manager silahkan duduk Bolore Logistics Indonesia ini nanti beliau berdua akan sharing bagaimana yang dari sisi pekerjaannya kemudian yang satu dari sisi rekrutan gitu ya Mbak kira-kira dan bagaimana bekerja di Bolore tadi tuh ada bidangnya saya mau yang healthcare untuk muka-muka nih kali aja ada yang logistik kecantikan jadi logistik itu ternyata pakai ini ya translogistik jadi semua logistik pakai ini gimana caranya ngakalin supaya bisa sulapan-sulapan yang penting jadi just do it kata Bu Melani kata Bu Melani oke kami silahkan kita berikan applause buat Mas Ahmad Zaki silahkan Mas selamat siang semuanya perkenalkan saya Ahmad Zaki panggil Zaki aja buat teman-teman translogician posisi saya saat ini sebagai Head of Key Account di Bolore Logistics Head of Key Account itu bagi kita perusahaan global kita kategorikan customer berdasarkan tadi vertikalnya dan di Bolore itu ada tadi beberapa yang di-share sama Bu Melani secara global ketika dia masuk sebagai Key Account atau mungkin teman-teman ada yang familiar dengan banking priority banking BCA atau di mandiri ya semacam itu begitu dia masuk sebagai nasabah prioritas maka dia akan di handle oleh tim Key Account oke next sedikit mengenai professional experience saya kalau tadi Bu Melani ditaruh di belakang saya taruh di awal next saya memulai karir saya di MerchLine jadi pertama kali bekerja sebagai Key Account Key Client di MerchLine itu di tahun 2006 first job saya dan saya sangat bangga karena kalau ngobrol sama teman-teman di dunia shipping kayaknya zaman itu orang banyak bermimpi untuk masuk ke MerchLine dan Alhamdulillah saya masuk di MerchLine di 2006 2009 saya pindah ke MCC MCC ini part of Merch Group masih di grup yang sama sampai 2014 2014 silaturahmi membawa rezeki DHL adalah salah satu account saya Boleri pun salah satu account saya yang sudah saya handle dari tahun 2006 di 2014 mungkin Pak Aryo nggak ada ya Pak Aryo saya kenal dengan Head of Ocean Freight DHL which is customer saya ketika saya bekerja sebagai shipping line dia menawarkan saya posisi di DHL jadi silaturahmi membuka pintu rezeki buat saya akhirnya saya pindah ke DHL di DHL dari 2014 sampai 2017 lalu saya pindah ke Bolore di 2017 sampai sekarang oke kalau ada pertanyaan mungkin ngacung aja next oke ini tadi challenges yang kita dapati saat ini ini peraturan baru sosialisasinya di November tapi finalisasinya oleh pemerintah di 14 Desember efektif berlaku tanggal 10 Maret 2024 apa sih peraturannya Pak Bu yang nggak pakai kosmetik disini siapa? pasti pakai kan kalau yang perempuan-perempuan pakai ya oke terutama kosmetik import Pak Yosi ya gara-gara TikTok ya bukan ini efektif Maret barang import tidak akan bisa masuk karena mereka harus apply kuota ke BK Indonesia untuk bisa mengimport barang mereka jadi kalau misalnya yang biasa beli bedak harganya 100 ribu siap-siap harganya pasti naik kalaupun sekarang harganya masih 100 ribu itu karena dia masih stok yang arrive sebelum peraturan ini diberlakukan ini peraturan kenanya ke apa aja? banyak ada mainan ada kosmetik ada elektronik ada untuk material pabrik semuanya sekarang sedang dalam proses perizinan masih back and forth sampai berapa lama importnya tertahan tidak ada yang tahu jadi ini mungkin bukan opportunity tapi lebih ke arah ancaman saat ini kenapa importir-importir besar saya sebut aja mungkin yang yang sebulan bisa import 500 kontainer atau puluhan kontainer saat ini praktekly mereka stop mereka tidak bisa import mungkin ada yang punya saudara di Unilever boleh ditanya mereka stop karena belum dapat izin untuk importnya pemberit apa namanya persetujuan import permendat 36 harga-harga naik buat kita sebagai sales buat saya sebagai sales ini justru jadi opportunity kenapa ada beberapa customer kita yang importnya misalnya dia datang barangnya dari Eropa Eropa ke Indonesia itu sekitar 30 hari kalau pakai laut mereka decide oh kita gak bisa kalau memang nanti misalnya dapat izin di akhir Maret dia baru bisa order di akhir Maret barangnya baru sampai di bulan Mei misalnya karena 30 hari beberapa dari mereka itu pilih untuk store barangnya di bondage warehouse kita di Singapura jadi sekarang kita lagi siap bukan sekarang lagi kita sudah siapkan bonded warehouse di Singapura buat barang-barang dari Eropa kita simpan di Singapura jadi barang itu udah standby begitu mereka dapat izin dari Becukai dari kementerian terkait perindustrian perdagangan dari Singapura ke Jakarta itu hanya sekitar 3 hari proses clearance dan segala macam hanya 5 hari dibandingkan mereka harus menunggu barangnya dari Eropa itu yang jadi opportunity saat ini buat kita walaupun memang jadi ancaman tapi masih ada opportunity yang bisa kita lakukan oke next oke kalau ini kayaknya semuanya tahu ya Red Sea attack semenjak Desember kalau saya nggak salah ingat semua kapal-kapal semenjak serangan pertama itu kalau nggak bersalah kalau saya nggak salah MSC kapal MSC kapal kargo yang pertama kali detect itu MSC yang terakhir MERS MERS lain kena Captain Phillips Captain Phillips lain lagi practically tidak ada lagi kapal container yang masuk ke Laut Merah berarti tidak ada lagi kapal yang melalui terusan swes berarti mereka semua harus reroute atau apa namanya deviasi ya disini ada yang laut pak ada jurusan laut ya kalau istilahnya laut itu mereka ada alur alur laut ya alur laut kepulauan karena mereka tidak bisa lewat swes alurnya mereka harus ambil cap of good hope which is itu sekitar 3000 sampai 3500 km impactnya costnya naik sekitar 40 sampai 50% dan kalau ini berlanjut bukan gak mungkin lebih karena negara-negara Afrika itu sebenarnya untuk bunker sangat terbatas karena kapal-kapal ini kan perlu untuk fueling juga karena terlalu jauh loop outnya lalu ada tambahan lagi 10 sampai 14 hari di transit time jadi tadi sekitar 30 hari normal dari Eropa ke Indonesia ditambah lead time ini 10 sampai 14 hari jadi hampir 50 hari lead time di laut sekedar gambaran aja kalau teman-teman nanti belajar untuk custom clearance beacukai memakai jarak terlama untuk apply satu aturan itu disamakan dengan jarak apa namanya satu kargo keliling dunia which is 60 hari itu patokan beacukai oke dari saya tidak banyak-banyak mungkin ini yang bisa saya share tentang market inside kalau yang lainnya mungkin boleh bertanya aja oke kalau gitu kalau udah cukup nanti mungkin kita gantian dulu berikutnya jadi Mas Rizky silahkan duduk dulu gantian dari sisi HR tadi dari sisi marketing dari sisi account manager jadi ternyata ada tantangan di luar tapi tantangan tersebut menjadi peluang sekarang dari Mbak Nita mengenai live at bolore dari gambarnya sudah menarik padahal di sini PKL ataupun magang ataupun kerja silahkan Mbak Nita oke teman-teman semua selamat siang selamat siang salam sejahtera untuk kita semua saya senang sekali bisa hadir di sini untuk berinteraksi langsung ya sama teman-teman karena sebelumnya kita sudah beberapa kali kerjasama ya Pak Yosi ya antara bolore dan juga ITL Trisakti jadi ini suatu kesempatan yang sangat membahagiakan juga nih buat kami di bolore nah kalau teman-teman lihat di sini ini kita mudah-mudahan jelas nih ya fotonya ini kita sebolore ya sebolore ini kita lagi pergi ke Bali nih ya lagi have fun di Bali ya jadi ini kira-kira gambaran kalau nanti teman-teman syukur-syukurnya nih ya bisa ada yang join dengan bolore ya tadi seperti sudah disampaikan oleh Ibu Welani Presiden Direktur kami jadi sekarang ini kita sudah menjadi bagian dari CMA CGM Group ya kalau teman-teman sering lihat di jalan di tol gitu ya kan suka lewat tuh kontainer CMA nah kita sekarang sudah menjadi bagian dari CMA Group ya lanjut oke ini gambaran singkat aja teman-teman tentang bolore karyawan kita karyawan tetap kita per Februari ini ada 230 orang tentunya selain karyawan tetap kita juga punya karyawan outsource dan juga beberapa intern juga ya nanti saya akan kenalin belakangan intern-intern kita ya kemudian kalau biasanya kalau kita mau cari kerja ya kita kan akan coba cari searching-searching dulu ya di internet perusahaan ini gimana sih perusahaan yang mau saya lamar ini gimana sih nah kita bisa lihat disitu oh kata orang-orang perusahaan ini sering keluar masuk nih orangnya ya turnover-nya tinggi kalau kita istilahnya di HR itu turnover-nya tinggi artinya karyawannya banyak yang resign ya itu kan indikasinya berarti gak bagus ya nah kalau teman-teman lihat disini ini juga salah satu data yang cukup mengembirakan buat kami di Bolore jadi saya siapkan data dari tahun 2019 sampai tahun 2023 turnover kita jadi di tahun 2019 turnover kita itu 14% ya jadi ada 14% dari karyawan kita yang keluar ya yang kita pengennya dia masih kerja di kita tapi kemudian dia resign ya itu mulai di angkanya di 2019 kemudian turun di tahun 2000 ini kecil sekali ya tulisannya ya di 8,54% ya kemudian 2021 turun lagi jadi 6,67% kemudian di 2022 dan 2023 kemarin itu hanya di angka 2 sekian persen ya gak gak nyampe 3% ya jadi ibaratnya kalau karyawan kita 200 turnover-nya 3% berarti hanya 6 orang yang resign ya jadi ini saya percaya ini salah satu hal yang juga bisa menjadi pertimbangan teman-teman gitu ya kalau nanti pada saat cari kerja gak cuman untuk bolor aja tentunya ya oke nah kemudian tadi kita juga bicara pengembangan karyawan kan ya kalau di HR itu salah satu yang menjadi tujuan utama bagaimana kita bisa mengembangkan kualitas dan juga kompetensi karyawan kita ya ini juga kita bangun bukan hanya sebulan terus jadi gitu ya jadi kalau teman-teman lihat disini planning hours ya jadi jumlah jam pelatihan kita ya ini juga kita coba tarik data dari tahun 2020 sampai ke tahun 2023 ya kalau teman-teman lihat disini di garis kuning aja yang gampang ya disini adalah jumlah planning per orang selama satu tahun ya tahun 2020 per orang itu cuman dapat 4,8 jam training ya terus ini kita kembangkan terus gak bisa nih kalau satu orang hanya segini karena di industri general industry atau industri pada umumnya itu harusnya 15 jam ke atas per orang selama satu tahun kemudian kita kembangkan program-program training kita sampai di tahun 2023 itu satu orang sudah bisa dapat 19 jam training setahun ya ini adalah program-program yang kita siapkan juga ya buat karyawan kita untuk memastikan karyawan kita mendapatkan pelatihan yang mencukupi ya kalau tadi mungkin ada yang nanya ya Gwel gimana sih bisa sampai posisi presdir ya ya mungkin salah satunya yang juga dialami beliau adalah dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan oke lanjut nah ini juga yang cukup menarik sorry slide-nya masih sama sorry ya generasi atau demografi di Bolore ini ini juga mengalami perubahan kalau teman-teman lihat di sini sekarang ini di Bolore ya itu sudah banyak bergeser banyaknya ke millennials dan gen Z generasi Z ya jadi di kantor kita itu itu banyak anak-anak muda nih sekarang ya jadi kalau mau dibilang sih dunia logistik transportation itu bukan dunia yang membosankan ya karena anak-anak muda nih sekarang sudah mulai tertarik nih dengan dunia ini ya jadi bukan dunia orang tua lagi enggak ya ini sudah jadi tren tren juga ya di kalangan anak-anak muda zaman sekarang saya kalau di Bolore itu yang 21% mbak saya juga pak saya baru tadi mau bilang saya masuknya di gen Z mungkin kalau Mas Zaki mungkin masih millennial sekali ya oke nah kalau kita bicara gender ya di sini kita cukup berimbang ya jadi sekali lagi mematahkan apa ya mitos kali ya kalau dunia logistik ini hanya untuk yang pria aja ya jadi girls power juga udah mulai nih di dunia logistik ya jadi sudah mulai untuk yang muda-muda dan yang wanita juga perannya juga sudah cukup besar nih di industri logistik termasuk di Bolore juga ya lanjut oke apa sih ya di HR itu ngapain sih mungkin di sini teman-teman kebanyakan nantinya mungkin lebih ke technical side-nya ya untuk logistik tapi mungkin juga ada yang nanti ingin berkecimpung di HR ya seperti saya gitu ya oke nah yang kita lakukan di sini kalau teman-teman lihat ini ada segitiga kayak rumah ya saya bahas singkat aja ini bagian-bagian atau istilahnya kayak sektor lah ya kalau tadi ya yang kita lakukan di HR ya kalau teman-teman lihat di paling bawah di sini kita memastikan setiap karyawan paham visi, misi dan juga value dari perusahaan ya jadi ini adalah basic foundation dari HR implementation yang kita lakukan di Bolore ya mungkin kalau apalagi mungkin masih kuliah kali ya teman-teman kalau di rumah biasanya orang tua suka ngajarin gak nilai-nilai di rumah sering ya sampai bosen gak sampai bosen ya diomonginnya dari yang baik-baik mungkin ya sampai marah juga kali ya sering ya wah betul betul siapa namanya mas mas peniel wah kayaknya sering dimarahin mas oh sering banget sering dimarahin pak katanya di rumah mudah-mudahan di kampus enggak ya oke jadi itu juga yang kita lakukan di perusahaan karena kalau kita gak punya nilai-nilai atau value yang sama itu nanti susah bergeraknya itu susah kan kita semuanya harus bareng-bareng ya even di perusahaan juga itu harus sama ya kemudian kita bergerak tentunya kita harus punya sistem database yang bagus juga kalau di HR kebayang ya ngitung gaji 200 orang tapi masih pakai Excel misalnya masih manual ya nanti banyak yang datang ke ruangan HR kok salah sih gaji saya kok kurang kalau yang lebih sih pasti gak akan bilang ya jadi kita pastikan kita punya sistem yang baik juga dan yang penting adalah HR compliance jadi di Bolore kita memastikan semua proses di HR itu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dari sisi compliance ya jadi kita tidak mengurangi hak-hak karyawan mencurangi itu kita gak ada karena itu sudah menjadi dasarnya kita untuk selalu compliance ya kemudian abis itu kita bergerak ke pengembangan orang bagaimana mengukur kinerja orang sama teman-teman di sini masih ada SKS kan ya Pak ya masih ya sama kita juga diukur juga pada saat kerja ya karena kita punya target dan kita diukur bagaimana sih pencapaian target kerja kita ya kemudian untuk employee engagement nanti saya akan share beberapa inisiatif yang ada di Bolore terkait dengan employee engagement karena kalau kita sudah rekrut orang kita sudah develop kita usahakan jangan sampai keluar kan ya ya makanya tadi turnover kita itu juga sudah cukup baik ya kemudian sudah pasti bagaimana sih kita nanti akan menggaji dan memberikan fasilitas buat teman-teman career planning and succession planning itu juga kita perhatikan nah Mas Jaki ini adalah salah satu contoh nih ya yang kita promote di internal ya yang tadinya dari key account manager sekarang sudah mengepalai beberapa key account manager jadi head of key account manager dan di Bolore nanti teman-teman juga bisa tanya kita banyak melakukan promosi-promosi internal ya jadi kita prioritaskan karyawan internal yang berprestasi untuk mengisi posisi-posisi yang ada instead of kita tarik orang dari luar ya itu yang terjadi di Bolore yang di atas sudah pasti ini yang mikirnya yang susah-susah ya bagian HR strategik kalau perusahaan mau bikin bisnis baru itu kita mesti ngapain sih orang-orangnya mesti gimana ya kira-kira itu untuk HR nah ini timnya ada saya kemudian yang hadir disini ada Gita ya di belakang Gita handle untuk recruitment dan development ada Ilham juga yang ganteng kalau di HR gak usah diomongin ada Ilham dan ada intern kita nanti kenalannya paling belakang karena adanya di slide belakang oke lanjut nah ini juga salah satu hasil yang membanggakan dengan semua inisiatif yang sudah kita lakukan jadi regional management kita di ASPAK Asia Pasifik itu memutuskan oke semua negara-negara BOLORE BOLORE Asia Pasifik itu diadakan Employee Satisfaction Survey atau ISS dan ternyata surveinya ini tahun 2023 jadi baru tahun lalu dan ternyata kalau teman-teman lihat disini dari 20 sekian negara BOLORE Asia Pasifik Indonesia itu hasilnya paling tinggi dari sisi kepuasan kerja ya nih yang ini gak nyampe saya ya jadi ternyata kita gak kalah bersaing juga ya dari negara-negara yang lain gitu ya kalau teman-teman lihat ada dari China Vietnam Filipin dan negara-negara yang lain Singapura ya tingkat kepuasan karyawan BOLORE Indonesia paling tinggi se-BOLORE Asia Pasifik ya tentunya ini juga membanggakan juga ya untuk BOLORE Logistik Indonesia karena ternyata strategi-strategi yang kita lakukan secara internal itu bisa membawa hasil yang baik ya dan itu terukur oke lanjut ini adalah beberapa program ini hanya sebagian aja ya sebenarnya masih lebih banyak lagi sebagian program yang kita lakukan di internal jadi yang pertama ada juga yang di inisiat oleh regional HR jadi kita punya regional HR yang basenya ada di Singapura ya nah mereka mengadakan ada training maps MOS proxy be tomorrow ya jadi ini training-training yang diselenggarakan langsung oleh HR regional nah Pak Jaki ini juga Mas Jaki ini juga salah satu peserta training MOS training MOS ini adalah training leadership ya biasanya itu periodenya satu tahun satu tahun ini mereka akan menjalani empat periode empat modul empat modul pelatihan yang terkait dengan leadership dan setiap modul itu mereka akan muter ke negara-negara yang di Bolore ada di situ ya jadi modul pertama MOS kemarin dimana Mas Jaki di Singapura ya Ho Chi Minh di Vietnam modul kedua di Bangkok ya modul ketiganya tiga dan empat di Singapura di regional office ya ya oke jadi Mas Jaki ini dengan ikut training MOS itu sudah muter-muter ya ke Vietnam ke Bangkok dan juga ke Singapura ya dan itu sama juga untuk training yang lain dan yang paling untuk yang talent ya jadi teman-teman yang sekali lagi under 30 selain yang tadi Ibu Well sudah sampaikan ya ada B-Lab ya kita juga punya B-Tomorrow ya jadi B-Tomorrow ini perwakilannya biasanya setiap negara 1-2 orang saja ya dan ada beberapa modul juga setiap modul itu juga nanti di negara-negara yang berbeda gitu jadi bisa sekalian jalan-jalan juga kalau ikut B-Tomorrow ini dan nanti teman-teman yang ikut B-Tomorrow akan akan dibagi satu kelompok yang isinya teman-teman dari negara lain ya jadi di satu kelompok ini ada dari Indonesia ada dari Bolore Thailand ada dari Bolore Vietnam ada dari Bolore Singapurnya ya ya paling enggak paling enggak adres book kita ya itu ada ketambahan teman-teman kita dari negara-negara lain lah gitu ya nah ini yang menarik ya tapi memang karena setiap negara perwakilannya hanya 1-2 orang yang gak cukup dong ya kalau hanya mengandalkan program-program ini jadi kita di Entity juga mengadakan beberapa program lain ya contohnya misalnya ada Seven Habits English Class Presentation Skill dan juga Internal Knowledge Sharing nanti kita akan lihat foto-fotonya saya banyak nanti foto-foto aja ya biar teman-teman gak bosen ini kayaknya udah pada ngantuk atau gimana nih puasanya gimana lancar lancar ya gak ada yang lewat ini sahurnya gak juga maksudnya gimana gak lewat jadi tetap sahur tadi ya gak ketinggalan sahur oke yang ketinggalan sahur mohon maaf banget ya oke jadi selain training program kita ada kita sebutnya dengan program employee happiness ya jadi kita merayakan Independence Day kita kita ada Marathon Day kita ada Pinktober Movember Year End Celebration outing juga ya jadi foto yang tadi teman-teman lihat di slide pertama itu kita lagi outing tahun lalu kita lagi outing kembali ya dan kita terakhir kita merayakan International Women's Day lanjut oke ini value talk ini contoh aja ya tadi kayak yang orang tua di rumah ya kan kita biasanya ada sesi ngobrol juga ya sama ayah sama ibu kita ya ini kita juga adain nih di Bolore untuk memastikan semua karyawan paham tentang value dari Bolore ya ini contohnya jadi setiap leader itu karena kan kalau di rumah bukan anak yang ngajarin orang tua kan ya ya gak tebali kan orang tua yang ngajarin anak ya jadi leader ini kayak orang tua dia yang mengajarkan nilai-nilai Bolore ke timnya ya ini kita lakukan value talk lanjut nah di Bolore kita punya internal communication namanya BMAX sebenarnya singkatan dari Bolore Magazine ini kita mulai kira-kira 4 tahun ya 3-4 tahun yang lalu ya kita mulai dengan BMAX ini ini dibikin oleh karyawan-karyawan kita sendiri ya jadi kontributornya ini karyawan kita sendiri mungkin lanjut nah ini adalah contoh-contoh isi dari BMAX jadi tadi yang kita punya value terus teman-teman kita ngirimin artikel ya karyawan kita ngirimin artikel ternyata karyawan kita itu banyak yang punya bakat bisa nulis juga ya jadi mereka bisa tersalurkan juga nih untuk bisa ngisi artikel-artikel di BMAX atau B Magazine kita Bolore Magazine ya lanjut ini contoh-contoh value campaign kita juga jadi kalau yang ini ini starter kit untuk newcomer kita pasti akan dapat ini karena waktu itu masih COVID jadi kita kasih masker juga disitu kita selipin value kita ada disini jadi supaya ingat terus ya kemudian di peraturan perusahaan kita kita masukin value juga ini adalah apa ya wallpaper dari laptop semua karyawan Bolore Indonesia bentuknya kayak gini jadi begitu buka laptop langsung lihat value kita harapkan gak lupa tuh value-nya terus ini office kita ini office kita di Blue Green daerah Jakarta Barat sayang mungkin saya gak punya banyak foto office kita ya disini di tembok-temboknya ini ditulisin value value-nya company kita juga ya jadi itu juga bisa membuat orang tetap ingat dengan value-nya kita ini dinding di depan ruangan HR ya jadi setiap kali orang yang mau masuk HR dia pasti akan lewatin nih dinding ini yang isinya value-nya kita juga oke ini juga beberapa campaign yang ada di beberapa dinding di lokasi company kita lanjut nah ini foto-foto beberapa training yang kita adakan ini training seven habits untuk level manager up ya ini saking happy-nya ya ikut training ya sampai ketawanya heboh banget nih kayaknya ya ini dua hari trainingnya kita undang vendor dari luar lanjut ini juga kita lakukan training presentation skill buat manager kita tadi Ibu Al bilang kan kita harus bisa menjual ide-ide kita ya jadi kita adakan training presentation skill ini untuk melengkapi kemampuan dari manager dan juga sales kita supaya mereka bisa melakukan presentasi dengan baik ya lanjut nah ini kita lakukan training juga kalau tadi bahasa Inggris sangat penting kita juga aware dengan itu dan kita lakukan kelas bahasa Inggris di company kita ya dan ini kita prioritaskan untuk yang talent jadi yang muda-muda nih yang mau memperdalam kemampuan bahasa Inggris mereka tugas akhirnya mereka harus promosi presentasi satu business plan satu business plan mereka dibagi menjadi kelompok dan nanti akan dinilai oleh juri ini kemarin waktu batch 1 saya kebetulan jadi salah satu jurinya juga sekarang sudah masuk batch 2 oke lanjut nah ini kita juga lakukan internal knowledge sharing jadi kita juga aware kalau teman-teman yang kerja di Bolore itu pasti punya ekspertisnya sendiri masing-masing ya kalau tadi orang-orang project yang bawa mesin gede-gede mereka kan punya ekspertis keahlian di bidang itu jadi kita minta mereka untuk sharing ke karyawan kita yang lain ini kita lakukan tiap minggu ya tiap minggu nih kita adakan internal knowledge sharing yang orang IT contohnya ya jadi mereka juga bisa share ke teman-teman yang lain IT itu ngapain aja sih supaya kita saling tahu pekerjaan yang lain jadi tidak hanya tahu bidang kita sendiri aja oke lanjut nah ini perayaan 17an yang kita lakukan di Bolore kita panitianya ini juga anak-anak muda di Bolore karyawan kita di Bolore dan ternyata memang anak-anak muda ini sangat kreatif gitu ya mereka bisa mengemas acara kita ini dengan seru banget ada lomba kostum ya ada futsal ada bulu tangkis ini foosball ya ini foosball jadi kita di kantor ini punya foosball foosball table ya jadi kalau istirahat yang bosen boleh main ini ada PS juga di kantor juga ada PS jadi supaya ada funnya juga gitu ya oke tapi jangan gabung Bolore karena mau main PS ya ya ini perayaan 17an kita lanjut nah ini kita adakan Marathon Day ya kalau teman-teman lihat disini ini kita udah habis lari kita udah habis joget-joget nih ya terus kita foto bareng ini juga fun waktu itu acaranya pakai kacamata warna-warni juga ya kita di Pantai Indah Kapuk waktu itu kita bikin Marathon Day lanjut tapi kita juga tetap concern ya dengan kesehatan jadi kita adakan blood donation kita adakan medical check-up juga ya untuk karyawan kita supaya bisa menjaga kesehatannya lanjut ini pink tober pink tober ini untuk breast cancer awareness jadi untuk awareness kanker payudara kita bisa bikin seminar terus kemarin kita bikin apa nih silahnya ya workshop ya workshop untuk bikin frame ini ya DIY ya oke kemudian bulan November biasanya diperingati sebagai prostat cancer awareness khususnya untuk kaum pria ya kanker prostat gitu ini juga kita lakukan inisiatif yang cowok-cowok nih yang bapak-bapak ya itu olahraga juga karena mungkin gak sempat juga kalau di rumah jadi kita adain nih sesi olahraga lanjut nah ini ini yang sedang berjalan ya jadi kita punya program yang kita sebut dengan inspire ya jadi kita menyediakan opportunity untuk teman-teman ya yang memang membutuhkan tempat untuk bisa internship kita baru mulai di bulan Maret ini ya jadi belum satu bulan ya ya baru sekitar dua tiga minggu dan untuk batch pertama ini ada 11 intern yang sekarang ini sedang ngagang di Bolore ya salah satunya ada teman kita Rizka dari ITL juga ya semester 8 ya jurusan apa Rizka manajemen logistik ya menjadi salah satu peserta dari program inspire kita kemudian di HR ada Aisyah ya Aisyah dari UI ya jurusan ya kesejahteraan sosial ya jadi Aisyah ini juga ikut intern di kita teman-teman yang lain ada yang dari ITB ya ada dari ITB ada dari BINUS Undip karena di branch juga ada program inspire ini jadi dari 11 orang 3 orang ada di branch office kita ada yang di Semarang Surabaya satu lagi di Batam ya jadi nanti kita akan pastikan informasi ini untuk batch selanjutnya bisa sampai juga ke teman-teman di ITL jadi bisa ikut juga untuk program inspire kita ini oke ya oke sebelum saya tutup mungkin ada beberapa video nih supaya teman-teman bisa lihat langsung ya experience kita bisa diputerin video yang pertama ini adalah outing kita tahun lalu di bulan apa ya Oktober ya di bulan Oktober 2023 karena memang Bolore achievementnya baik ya jadi kita bisa mengadakan outing kita di Bali kemarin silahkan diputerin bawah ini banyak yang gemoy-gemoy pertanda sejahtera bahagia pak bahagia ini office kita di blue green jadi kalau kamu bisa lihat banyak yang masih muda-muda juga kalian bisa lihat semangatnya yang terbalik jadi kita dibagi menjadi tiga flight waktu itu terbalik dari satu pesawat semuanya total yang berangkat berapa Pak Nita total 200 200 212 total 224 untuk biayanya berapa lumayan banyak banyak terima kasih terima kasih dengan kaku lain dong ya ini kenapa gembay gembay ya gini pak ya udah bisa saya tebak dari grafik tadi udah bisa saya tebak pasti gemoy gemoy bener ini hari kedua hari kedua kita ada kegiatan yang seru nih kita rafting ya kita rafting di Bali ini juga seru banget walaupun jalan naiknya ya itu gak mudah untuk sampai di atas lagi tapi kita semua have to ya karena naiknya lumayan jadi ini semua branch semua branch juga ikut di dalam outing kita ini makan lagi pak gak jauh-jauh dari makan kita nah ini yang di foto tadi ya di slide di dulu tadi ya here we go ini gala diner kita gala diner kita seru banget kamu are all the winners and we will be the winner 2024 and beyond jadi itu outing kita tahun lalunya lagi 2022 kita ke Jogja barang-barang semuanya 200 sekian orang juga naik kereta tapi gak naik pesawat ya jadi 2023 nya kita ke Bali ada satu video lagi kemarin kita merayakan year end untuk menutup tahun 2023 kita kita bikin acara sendiri juga di kantor silahkan ini juga konsepnya unik ya temanya Hollywood ya jadi teman-teman bisa lihat disini anak-anak muda yang kerja di bola ini emang kreatif-kreatif pak sampai bikin temanya aja lucu gitu ya Hollywood ini di kantor kita ya tinggalan ini juga kami tinggalan dengan temanya terima kasih 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 put your belief put your trust to yourself to your friends and to the management that we will try and always try put our best not only for ourselves but get all of you ini kita ini kita lombang kostumnya saya lupa ini saya lupa ini saya lupa ini saya lupa ini sulitannya Jack Sparrow yang sama itu ya sama kakek makan-makan lagi oke satu lagi yang terakhir ini yang terakhir ini event kita dalam rangka memperingati International Women's Day jadi event International Women's Day ini kita kemas dalam satu konsep yang unik juga jadi kita bikin foto walk kita jalan-jalan seputaran Jakarta naik MRT terus kita foto-foto ibu-ibu women yang kita temui sepanjang kita jalan-jalan itu kita undang fotografer profesional untuk ngajarin kita moto ya oke silahkan ini barusan nih awal Maret kemarin ini fotografernya yang kita undang jadi kita bagi-bagi bunga sambil foto juga ke perempuan-perempuan ibu-ibu yang kita temui sepanjang jalan sebagai bentuk apresiasi kita ini kita lakukan dielitian ya kita sambil belajar foto bikin hari foto paling tidak setelah setelah foto walk ini kita kalau foto sudah tidak miring-miring lagi lah ya oke mungkin sekian dari saya teman-teman mudah-mudahan ini membuat teman-teman bisa lebih kenal lagi dengan Bolore Logistics Indonesia dan tentunya kami berharap kita bisa ada kerjasama lebih lanjut antara Bolore dengan ITL Trisakti terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selamat siang ya terima kasih makasih mbak luar biasa saya kalau kayak gini pengen mudah lagi pengen kerja lagi gitu ya ini mudah-mudahan bisa jadi mimpi kalian ya terwujud kalau dilihat ini kerja apa main-main ya gitu tapi anda bisa lihat kalau tadi ukurannya gampang aja adik-adik kalau mau cari kerja tuh dilihat tuh turnover-nya rendah turun tapi trainingnya naik cari yang begitu eh kampus company ya oke ini memang waktu udah masuk sholat ya kita sebentar lagi akan akhiri cuman mungkin ada beberapa yang ingin adik-adik tanyakan nah anak-anak tuh 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 dua tiga empat lima tuh dapet souvenir dia tau pada dapet souvenir akhirnya jadi banyak pertanyaan langsung bertanya langsung ditujukan ke siapa ke Pak Mas Zaki atau ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih atas kepeseratan pertanyaan untuk saya selamat siang Bapak Ahmad Zaki ya untuk Bapak Ahmad Zaki perkenalkan saya Rheinbari jadi saya ingin bertanya bahkan sekaligus barangkali berdiskusi dan berargumen terkait terkait barang impor yang barang impor dengan kebijakan pasar yang Bapak Ahmad Zaki sampaikan tadi ya bahwa jadi jadi bahwa mengapa barang kenapa ya barang impor itu yang bahkan jual di toko online lebih bagus dan bahkan lebih eksotis Pak padahal ya barang lokal dan ekspor kita kita ini juga seharusnya tuh gak kalah bagus dan gak kalah eksotis gitu gitu Pak demikian Pak terima kasih untuk tanggapan dan jawabannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh oke pertanyaan berikutnya kita hold aja dulu Pak ya jadi biar biar oke ini di sisi sini tadi ada dua apa satu dan disini ada selamat siang semuanya selamat siang Bu Nita perkenalkan nama saya Raffi Padilla dari jurusan manajemen logistik S1 sebelumnya saya ingin bertanya apakah di perusahaan Bolore ini menyediakan program manajemen trainee dan jika ada apakah ada kesempatan bagi para first graduate untuk mengikuti program itu sekian terima kasih MT manajemen trainee oke selamat siang Ibu Nita terima kasih ada kesempatannya untuk bertanya mungkin nama oke perkenalkan nama saya Danang dari S1 Logistik Angkatan 2021 mungkin pertama saya mau memuji dulu ini perusahaan kayaknya bener-bener isi work-life balance ya Ibu ya nah pertanyaan saya sih singkat aja Ibu tapi ada dua yang pertama kriteria seperti apa sih Ibu orang yang mau nge-apply di internship di Bolore kemudian saya mau menanyakan kepada Ibu Nita bagaimana sih Ibu cara Ibu sebagai HR untuk memaintenance anggota apabila ada yang melanggar atau dalam tanda kutip bandel Ibu dan apakah ada cara khusus laku Ibu untuk menyadarkan atau mendorong semangat kayak gitu sekian terima kasih sama seperti saya menyadarkan Danang iya lanjut Pak iya lanjut lanjut langsung aja satu geng selamat siang Pak Zaki perkenalkan nama saya Cutiva Permata Sari dari manajemen logistik saya ingin bertanya bagaimana perusahaan Bolore ini dalam menghadapi trend baru dalam industri logistik terima kasih oke itu yang ke satu dua lima ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke habis Kak Zara ada lagi yang ke enam ini jadi tadi dua pertanyaan kelihatannya ke Mas Zaki ya Assalamualaikum selamat siang Ibu Nita perkenalkan sebelumnya saya Hesky Lnanda dari Prodi S1 Logistik Angkatan 2022 jadi untuk pertanyaan saya tadi agak nyambung dengan pertanyaan Bang Danang yang mana Bolore ini kan work-life balance dan pastinya mengundang banyak generasi Z untuk bekerja di sana nah tantangan yang dihadapi Ibu Nita sendiri dalam melatih dan menangani generasi Z yang bekerja di Bolore itu kira-kira seperti apa ya terima kasih seperti Kak Seri ngasih training ke kamu Hesky masih boleh tanya lagi gak Pak Yosi? boleh masih boleh tadi sebelah sini sebelah sini tadi delas ya delas ya oke jadi diborong semua nih diangkut semua nih sebelumnya perkenalkan nama saya Sulistia saya dari S1 Management Transportasi Darat Angkatan 21 izin bertanya Mbak Nita dan juga Kak Zaki mengenai sharing-sharing sih mengenai tantangan dan pencapaian terbesar apa selama hidup Mbak Nita dan juga Mas Zaki yang telah dilewati kemudian yang kedua itu ada tadi kan ada komunikasi internal ya yang dijelaskan oleh Mbak Nita nah itu tuh manfaatnya apa dan perbedaan yang menonjol ketika sudah apa ya melalui business business ya business dan juga yang belum gitu makasih oke ada sekitar 7 atau 8 penanya langsung saja di respon dari Mas Zaki dulu atau dari Mas Zaki karena Mas Zaki pertanyaannya gak begitu banyak tadi ada sekitar 3 terkait dengan sales metode pembayaran oke dan jenis produk ya iya tadi Mas Rein Bahari ya Raihan Bari oke Raihan Bari kenapa barang import lebih menarik daripada barang wakal kayaknya saya mencoba jawab sebagai seorang individu ya kalau logistik kayaknya kurang terlalu terkait secara import kalau saya yang saya handle sekarang kebetulan saya handle salah satu brand Perancis saya sebut saja mereknya L'Oreal secara kualitas pasti berbeda karena mereka punya segmentasi ada yang profesional ada yang apa namanya commercial use jadi levelnya berbeda tapi saya setuju sama Mas Rehan kita juga harus protect produk-produk lokal peraturan tadi adalah salah satu pemerintah untuk melindungi industri lokal jadi sekarang yang dilakukan adalah meng-crosscheck kandungan material bahan yang mereka import itu di-crosscheck oleh Kementerian Perindustrian kandungannya apa aja apa benar kandungan-kandungan tersebut tidak ada di lokal kalau memang ada di lokal kemungkinan mereka tidak akan diberi kuota atau persetujuan import gitu ya Mas oke lalu tadi dari CUTNIFA Bolore dalam menghadapi trend logistik yang berubah ini mungkin kurang lebih sama dengan yang tadi Bu El sampaikan kita mesti terus beradaptasi ketika salah satu sektor turun kita harus cari sektor mana yang bisa untuk kita kembangkan lebih jauh jadi fleksibiliti adaptasi itu sangat penting buat kami di industri logistik dan saya sebagai sales ataupun tim saya ketika satu sektor turun misalnya sekarang di perfumery and cosmetic karena peraturan ini maka kita harus push di sektor lain misalnya dari high tech atau dari automotive itu harus kita push oke lalu tadi mas Patli payment method payment method untuk logistik ini kita ngomong inkoterm atau apanya mas Patli mungkin inkoterm atau pembayarannya pembayaran yang pasti udah tidak ada lagi yang cash kecuali borongan di Tanjung Priuk nanti saya kasih tau sama siapa borongan Pak kayak inkoterm kalau borongan itu nanti ngobrolnya terpisah ya mas kalau kita global company ataupun shipping line itu rata-rata udah cashless semuanya itu by transfer gitu ya dan pastinya transfernya gak bisa atas nama perorangan ini perbedaan mendasar ya saya gak tau udah di share atau belum forwarding hanya bisa melakukan B2B business to business kalau dia courier company misalnya DHL Express atau JNA JNT itu dia bisa C to C customer to customer atau B to C kalau kita B2B kalau dia dari rekening pribadi itu kita gak bisa terima gitu oke mas Patli tadi terakhir Mbak Sulistia tantangan pencapaian terbesar karir saya wah apa ya saya pernah handle satu pesawat charter karena waktu itu Dov Unilever Indonesia bermasalah produksinya jadi material penggantinya harus kita datangkan dari Jerman jadi waktu itu saya charter sorry mereka charter satu Boeing 737 dari Jerman untuk bawa barang sekitar 90 ton dan proses itu tidak berhenti di situ barang itu sangat dibutuhkan jadi kita harus antar barangnya ke Surabaya karena 737 ini gak bisa masuk ke Surabaya untuk bongkar di Surabaya airport Juanda itu tidak punya main deck loader jadi kalau teman-teman naik pesawat kan dia posisinya tinggi ya itu ada namanya main deck loader di Surabaya itu tidak ada waktu itu akhirnya barang harus turun di Soekarno-Hatta dari Soekarno-Hatta kita atur 3 truck wing box dengan 3 supir yang mana non-stop mereka ganti-gantian 1 supir jalan 2 supir istirahat non-stop Jakarta ke Surabaya dari mulai mereka initiate urgent shipment ini sampai selesai barang sampai ke Surabaya itu hanya total 8 hari mungkin itu yang lainnya oh apa tantangan terbesar tantangan terbesar oh oke ini yang agak lucu waktu saya yang unik waktu saya di shipping line ada komplain dari salah satu customer besar saya waktu itu handle Nike kita ekspor zaman dulu kan banyak kayak Pak sebelum tahun 2010 kita banyak pabrik di Tanggerang untuk ekspor Nike ke US kapal kapal kita delay di samudera pasifik itu delaynya 2 minggu dan kita dapat komplain keras saya waktu itu juga harus bertemu sama manajemen Nike untuk menjelaskan situasinya karena yang harus saya jelaskan adalah kapal itu melakukan deviasi hampir 2 minggu karena May Day Call SOS di Samudera Pasifik jadi kapten memutuskan untuk deviasi karena dia satu-satunya kapal terdekat dengan kapal yang ber apa namanya May Day Call jadi disitu agak sulit buat kita menjelaskan ke customer kenapa kapal harus delay kenapa dia harus ikut-ikutan May Day gak bisa itu udah kebijaksanaan dari kapten ketika dia pegang kendali kapal gitu itu yang agak sulit ya waktu itu ngejelasinnya oke itu aja Pak oke ya Mas Zaki itu pengalamannya yang unik orangnya gak ngerti pokoknya orang customer kenapa gitu dia gak peduli kan tapi ya memang harus itu yang dihadapi silahkan dari Mbak Nita ya terima kasih teman-teman saya catat ada beberapa pertanyaan ada lima kali ya ada lima banyak ya sekitar yang pertama mengenai management trainee ya tadi sorry saya gak sempat catat mas siapa tadi yang nanya ya Raffi 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 Ahmad bukan oh bukan oke kirain Raffi Ahmad kuliah disini Pak jadi untuk management trainee sekarang ini memang kita belum ada tapi kita sedang menggodok konsepnya ya jadi mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai running dengan management trainee mudah-mudahan ya kita doain bareng aja ya jadi untuk tahun ini kita baru mulai dengan tadi Inspire Internship ya batch 1 jadi itu jadi itu yang sekarang ini ada ya mudah-mudahan segera launching untuk management trainingnya kemudian dari Mas Danang ya tadi ya mudah-mudahan terjawab ya Mas Raffi Ahmad ya oke salah kayak Mas Danang ya tadi ya kriteria untuk apply intern ya jadi untuk apply intern ini memang yang pertama itu Bahasa Inggris ya kenapa kita jadikan salah satu hal yang utama juga kita lihat dalam proses seleksi karena nantinya mereka harus melakukan presentasi-presentasi dalam Bahasa Inggris juga ya karena nanti udah internnya di perusahaan logistik international multinational gitu kalau sampai tidak bisa improve Bahasa Inggrisnya kan percuma juga gitu ya oke itu yang pertama mungkin yang lagi intern Aisyah atau Rizka kemarin kriterianya apa yang disampaikan Bahasa Inggris terus biar teman-teman disini juga tahu nanti kalau mau ada lagi batch yang kedua Ilham boleh Ilham jawab oke aku izin menjawab ya untuk pertanyaan mungkin requirement untuk ikut intern yang pasti pertama kita lihat juga secara akademiknya kayak gimana gitu kan itu jadi parameter kita juga karena kita boleh lihat juga teman-teman secara hardworkingnya kayak gimana itu bisa dinilai dari nilai akademiknya gitu atau IPK selain itu mungkin kita lihat juga soft skill-nya nih dari teman-teman apakah teman-teman aktif juga di berbagai kegiatan kampus atau organisasi karena itu juga maksudnya soft skill suatu hal yang kita butuhkan juga gitu the way we communicate with others aktif di kampus juga ya aku tahu pak betul ya itu salah satu juga telah ukur juga karena mungkin ketika kita terbiasa untuk berorganisasi itu kita terbiasa untuk handle with people gitu pak kita terbiasa juga untuk berpikir secara strategik gitu seperti itu mungkin hal-hal lain kita sesuaikan juga dengan misalnya jurusannya apa sesuaikan juga dengan posisinya apa seperti itu sih kurang lebih dan kalau misalnya udah masuk proses interview atau selection process gitu ya just be confident and show your true potential aja gitu yang penting banyak belajar tentang knowledge company-nya udah pasti gitu jangan sampai waktu di interview ini perusahaan apa ya gak tahu gitu kan jadi kita bingung kamu mau apply ke perusahaan kita tapi kita kamu juga gak baca-baca mungkin at least kamu tahu tentang perusahaan yang kamu apply apa ini berlaku untuk apply to others company itu sih paling kurang lebih ya terima kasih jadi ilham ini teman-teman juga mulai di Bolornya sebagai intern juga ya sebagai intern kemudian masuk ke dalam tim HR ya jadi ini salah satu PIC dari program Inspire yang tadi sudah kita presentasikan ya jadi selain bahasa Inggris kemudian akademik historical-nya juga terus bagaimana teman-teman aktif selama kuliah itu juga menjadi poin-poin yang kita lihat dalam proses seleksi Inspire kita program internship ya kemudian tadi maintenance bagaimana caranya handle karyawan yang bandel ini sama kayak sama kayak orang tua mungkin kali ya handle anak-anak yang bandel ya jadi tentunya kalau kita masuk ke dunia kerja yang pertama kita sudah harus tahu tanggung jawab kita ya jadi sudah beda dari pada saat kita sekolah gitu ya sekolah juga harusnya sudah tahu gitu ya responsibility kita itu apa ya nah untuk karyawan-karyawan yang mungkin agak sulit diatur ya kita akan lihat apakah dia ini melanggar hal-hal atau aturan-aturan yang sudah kita tetapkan di dalam peraturan perusahaan kita ini kalau untuk yang sudah ekstrim gitu ya kalau yang melanggar aturan ya sudah pasti kita akan kenakan sanksi ya kalau yang melanggar aturan ya tapi kalau untuk hal-hal yang misalnya kok dia gak sesuai ekspektasi ya bosnya ini sering ke HR gimana sih anak buah saya ini saya udah kasih tahu berkali-kali nih tapi gak mempan juga nah kita punya satu tools yang namanya coaching ya jadi kita membekali atasan-atasan kita untuk bisa memberikan coaching kepada timnya dia ya jadi kita apa ya istilahnya kayak deep talk gitu kali ya kalau anak-anak zaman sekarang ya kenapa sih kamu kayak gini gitu ya kenapa sih Danang kamu kok kayak gini sih Danang terus dicari tahu root cause-nya apa ya kenapa Danang nakal ya banble ya enggak ya soalnya teman-temannya pada ketawa tuh di belakang ya nanti kita akan cari solusi sama-sama ya mungkin ada hal-hal yang perlu kita address ya di situasi tersebut jadi secara management kita membekali leader kita dengan kemampuan untuk bisa melakukan coaching ya tapi kalau sudah melewati batas-batas atau norma-norma ya kita berikan punishment ya dan satu juga yang yang utama itu tentunya kita akan melakukan monitoring ke performance semua karyawan nah kalau misalnya udah bandel enggak perform ya terus enggak mematuhi aturan kira-kira kita harus lakukan apa tuh teman-teman ya SP bisa kalau udah enggak mempan SP diapain SP3 oke kalau SP3 masih juga diapain dibinasakan katanya sih begitu ya ya jadi tentunya ada tahapan-tahapannya mulai dari pembinaan dulu ada perbaikan atau enggak gitu ya kita cari tahu masalahnya sampai ke yang terakhir yang paling ekstrim ya tadi itu oke mudah-mudahan menjawab ya danang ya oke kemudian Heskia ya tantangan untuk menghandle generasi Z ya ini juga karena tadi demografi Heskia mana tadi Heskia ya oke di belakang juga kalau tadi kita lihat demografi di Bolor memang sudah bergerak ya lebih banyak ke generasi milenial dan juga generasi Z tentunya ini juga harus kita sesuaikan di dalam operasional kita setiap hari termasuk HR-nya juga satu hal mungkin yang juga mendukung ya ini kebetulan kita baru pindah ke ofis baru yang di Blue Green ini tahun berapa ya Jok ya udah tiga tahun ya eh 2021 ya kita pindah ke ofis kita yang baru dan ofis kita yang baru ini ya cukup fun juga gitu ya jadi tadi saya gak ada foto-fotonya kita ada collaboration room disitu ada tempat teman-teman bisa main bisa olahraga gitu ya terus kita juga punya beberapa ruangan-ruangan juga ya yang cukup fun juga ya jadi kita punya satu meeting room meja meeting room itu dari meja pingpong meja pingpong ya jadi kalau misalnya istilahnya nih pak kalau meetingnya gak kelar-kelar gak ada solusi yaudah kita main pingpong aja dulu ya habis main pingpong mungkin solusinya baru ada gitu ya jadi itu salah satu hal yang kita lakukan untuk bisa memfasilitasi karakteristik dari si gen Z ini ya selain itu leader juga diberikan pembekalan leader dikasih training gimana sih caranya bisa berkomunikasi dengan si gen Z ini karena kan beda dengan generasi-generasi sebelumnya ya kalau teman-teman lihat acara-acara kita kita juga kemas dalam bentuk yang fun gitu ya itu juga untuk memfasilitasi generasi-generasi yang muda ini jadi yang udah generasi lama kebawa juga jadi muda kayak tadi pak ya jadi seperti itulah kira-kira gambarannya ya oke sekian ya oke mudah-mudahan terjawab ya oke terus yang lain ada Sulistia ya tadi mungkin tantangan Mas Jaki juga udah sempat jawab kalau saya sih mengenai pencapaian saya rasa apa yang sudah saya sampaikan disini itu juga menurut saya ya menurut saya secara pribadi ini juga bisa menjadi pencapaian saya yang cukup membanggakan ya kita bisa mereorganisasi kemudian memastikan HR ini bisa menjadi strategic partner dari bisnis bisnis bolore ya jadi HR itu bukan cuma ngitung gaji doang bukan mengitung gaji ngurusin cutinya karyawan tapi lebih dari itu ya itu salah satu achievement yang menurut saya cukup membanggakan dan juga ini sudah terbukti untuk pengelolaan di bolore karena kalau kalau dulu katanya mau ke ruangan HR itu males ya karena HR ya paling taunya gaji doang sama cuti yang lain-lain nggak bisa dapat jawaban nah kalau sekarang HR itu adalah salah satu ruangan yang paling sibuk nggak pernah sepi ya mungkin Mas Jaki juga tahu ya jadi Mas Jaki ini adalah salah satu pengunjung tetap ruangan HR Pak gitu makanya dia selalu update gitu jadi banyak banget karyawan kita yang sering warawiri ke ruang HR ada aja gitu loh Pak nanya ini nanya itu minta pendapat konsultasi gitu ya dan kita seneng artinya HR sekarang image-nya sudah terbuka gitu untuk karyawan kita mereka minta konsultasi atau apapun itu kita bisa jawab kebutuhannya ya mungkin itu BIMEX tadi ya Mbak Sulis juga tanya BIMEX ya BIMEX ini sebenarnya seperti electronic magazine ya jadi kita bagikannya lewat email dan isinya selain value sharing itu biasanya ada liputan event-event kita karena kita terbitkannya setiap triwulan tiga bulan jadi kita recap semua event-event kita yang ada selama tiga bulan ada value sharing terus kita ucapkan selamat ulang tahun juga ke teman-teman yang ulang tahun yang promosi yang melahirkan anak ada ketambahan anggota keluarga itu semua kita masukin di BIMEX jadi memang menjadi sarana komunikasi internalnya kita di Bolore Logistik Indonesia termasuk kuis-kuis ya biasanya ini paling rame nih kalau ada kuis karena ada hadiahnya gitu ya jadi gak lama udah langsung tutup karena pesertanya udah banyak ya kira-kira itu gambaran BIMEX-nya sebagai media komunikasi internal kita mungkin itu Pak oke terima kasih Mbak Nita dan Mas Zaki kita berikan applause sekali lagi yang meriah karena kenapa sih mereka ini penting karena Mas Zaki ini yang bagian operation jerawannya bagaimana Bolore bekerja Mbak Nita ini pintunya kalian udah bisa banyak mendapatkan insight dari mereka berdua terutama kalau mau masuk mau magang mau kerja cari perusahaan yang kayak begini gitu siapa-siapa Mbak Nita ini banyak yang bakal kebolorin anak ITL nih nanti tinggal dipilih-pilih aja dipilih dipilih gitu ya nah adik-adik juga harus bisa lihat tadi itu ada yang Mas Zaki atau Mbak Nita yang bilang eh oh sih Mas siapa Mas Ilham jangan kupu-kupu ya ya kalau memang ada waktu di kampus untuk beraktifitas positif ambil UKMK Ormawa kayak apa tapi jangan sampai itu juga menghalalkan segala cara akhirnya kuliahnya malah berantakan itu juga harus di kata Mas Danang tadi work balance work life balance dimanapun jadi di kampus juga nantipun juga bekerja seperti yang ada di Bolore ya sekali lagi itu kira-kira yang bisa kita simpulkan bahwa Bolore ini pada hari ini telah memberikan insight yang luar biasa mengenai career talk with Bolore Logistics Indonesia dengan topik Logistics Beyond Borders Exploring International Supply Chain Industry and Opportunity 21 Maret 2024 kita berikan applause bersama buat kita semua saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terima kasih kepada Mbak Nita dan Mas Zaki dan tim yang lain Mas Ilham saya selaku moderator saya kembalikan ke MC selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi ya silahkan Zara iya terima kasih iya baik Bapak terima kasih Pak Yosi Pahala Ibu Nita dan Mas Zaki boleh untuk pemberian hadiah tadi yang sudah bertanya ya Kak ya boleh langsung tadi yang sudah bertanya boleh maju ke depan karena akan ada pemberian merchandise iya Pak ada oke 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 silahkan yang tadi bertanya ya ya ke depan waduh ini dapat silahkan ke depannya terima kasih iya boleh maju ke depan untuk dokumentasi juga terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tidak lupa juga ada souvenir yang akan diberikan dari Pihak Institut Transportasi dan Logistik Prisakti untuk Ibu Brantanita dan juga Mas Ahmad Zatih. Yang akan diberikan oleh Bapak Yusy Pahala, selaku Kepala Bidang Komunikasi Publik Institut Transportasi dan Logistik Prisakti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Brantanita dan juga Mas Ahmad Zatih yang sudah melakukan kali topi bersama dengan Pak Yusy Pahala untuk para mahasiswa Institut Transportasi dan Logistik Prisakti. Terima kasih Ibu. Ya, teman-teman aku juga mau info ini, jangan keluar dulu, karena setelah ini kita akan ada foto sesi bersama dengan Belore Logistik Indonesia. Jadi, boleh nanti setelah aku tutup acara hari ini, bisa kita lakukan dokumentasi bersama ya. Baik, teman-teman, berakhir asibah acara kita pada tema Karit Talk with Belore Logistik Indonesia dengan tema Logistik Beyond Borders, Exploring International Subvention, Industry and Opportunities. Mohon maaf apabila saya maupun tim ada salah kata, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh langsung ke depan aja buat dokumentasi bersama dengan Belore Logistik Indonesia. Ya, boleh langsung tolong wajib ke depan. Ya, kalau mau tanya-tanya nih, mampu masih ada di sini juga boleh mungkin. Ya, tapi yang pertama kita foto dokumentasi dulu lah teman-teman. Yuk, boleh langsung ke depan, yuk. Boleh? Ante, kakak-kakak panipiannya juga boleh nih buat Rami Jani, foto-foto di depan. Yuk, ke depan yuk. Ya, boleh langsung ke depan. selamat menikmati 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 selamat menikmati